Ditampar, gubernur kota Tuoba telah ditampar di depan semua orang. Orang ini telah mempermalukan gubernur kota Tuoba. Dia akan bertarung sampai mati bersama keluarga Tuoba. Menyaksikan pemandangan di hadapan mereka, penonton di sekitarnya pun kaget. Mereka semua mengagumi keberanian Ye Chen Feng. Bajingan kecil, aku akan menghancurkanmu. Sebagai penguasa kota yang hilang, Tuoba Weihai tidak pernah dipermalukan seperti ini. Tindakan Ye Chen Feng lebih buruk daripada membunuhnya. Dia meraung marah dan membakar garis keturunannya yang kuat. Dia menyerang Ye Chen Feng seperti orang gila. Ketika dia mendekati Ye Chen Feng dengan aura pembunuh, Ye Chen Feng membekukan ruang itu lagi dan dengan paksa membekukannya di udara. Kemudian, Ye Chen Feng mengangkat telapak tangannya dan menamparkan pipi Tuoba Weihai, membuatnya terbang. Darah dalam jumlah besar mengalir tak terkendali dari sudut mulutnya. Apa yang terjadi? Mengapa gubernur kota Tuoba tidak bergerak ketika dia dekat dengan orang itu? Aku tidak tahu. Keluarga Tuoba tidak boleh masukis. Gubernur, apakah Anda baik-baik saja? Beberapa ahli keluarga Tuoba dengan cepat datang ke sisi Tuoba Weihai dan memberinya eliksir leluhur kelas tertinggi saat mereka bertanya dengan cemas. Tunggu apa lagi? Serang bersama. Hari ini, aku akan mengubah kecil ini menjadi abu. Tuoba Weihai memerintahkan dengan marah sambil menyembuhkan lukanya dan memperbaiki pipinya yang cekung. Siapkan susunannya. Mendengar perintah Tuoba Weihai, dengan dewa virtual tingkat rendah sebagai pemimpin dan beberapa alam leluhur puncak sebagai pendukung, mereka dengan cepat membentuk formasi kuno yang sangat kuat dan mengunci Ye Chen Feng. Ketika susunan kuno diaktifkan, susunan itu segera terhubung dengan susunan besar di kehampaan dan bergabung dengan susunan tersebut untuk meningkatkan kekuatan susunan kuno. 3000 Transformasi Tinju Ilahi Ye Chen Feng melirik susunan kuno dan tiba-tiba muncul di depannya. Dia langsung meningkatkan kekuatannya hingga maksimum dan meledakkan 3000 tinju ilahi tak terkalahkan ke susunan kuno. Mereka menghancurkan kekuatan susunan kuno dan mengguncangnya dengan keras. Engah, engah. Kecakapan pertempuran Ye Chen Feng terlalu menakutkan. Dia menghadapi tinju ke ilahian 3000 transformasi secara langsung, menyebabkan beberapa ahli alam leluhur puncak muntah darah terus-menerus. Sejumlah besar retakan muncul pada formasi kuno yang terhubung ke diagram susunan. Tinju Sunyi Ye Chen Feng tidak memberi mereka kesempatan untuk mengatur nafas. Dia langsung menyatu dengan desolate domain, dan kekuatannya meningkat menjadi lebih dari 200 triliun jin. Dia melontarkan pukulan yang ingin menembus langit. Saat dia meninju, potensi grit desolate fisik dilepaskan. Ekor panjang dari cahaya tinju yang menakutkan itu seperti auman naga dewa. Itu dengan kejam membombardir formasi kuno yang penuh retakan. Ledakan Formasi kuno itu bergetar hebat saat diledakan oleh tinju primordial yang kejam. Pancaran tinju yang menakutkan membawa kekuatan yang mencekik saat secara langsung meledakan beberapa pembangkit tenaga listrik puncak leluhur, menyebabkan mereka jatuh ke berbagai bangunan. Bahkan menyebabkan dewa virtual tingkat rendah mundur selangkah demi selangkah saat darah mereka berceceran di langit. Kuat? Orang itu terlalu kuat. Astaga, apakah orang itu ingin menciptakan sejarah dan mengubah struktur kota dewa yang hilang? Bagaimana mengubah situasi bisa begitu sederhana? Keluarga Tuoba memiliki lebih dari satu pembangkit tenaga listrik nihiliti gat tahap akhir. Itu benar, kota dewa yang hilang telah berdiri tegak di dunia nihiliti gat selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ras langit pun tidak bisa melahapnya. Bagaimana dia bisa mengubahnya? Meskipun para ahli dari berbagai kekuatan besar yang menyaksikan pertempuran dari jauh dikejutkan oleh kekuatan pertempuran Ye Chen Feng yang menakutkan, tidak ada yang optimis tentang dia. Mereka percaya bahwa begitu dia membuat marah keluarga Tuoba dan mengeluarkan leluhur tua keluarga Tuoba yang mengasingkan diri, Ye Chen Feng pasti akan mati. Seni Pedang Dewa Yang Hilang Ketika Ye Chen Feng menghancurkan formasi kuno dengan sikapnya yang paling kejam, Tuoba Wei Hai menggunakan seni pedang tajam untuk menebasnya. Setelah seni pedang ditebas, itu menghasilkan sejumlah besar ilusi yang terus-menerus menarik jiwa seseorang. Tidak mungkin untuk mencegahnya. Roh pedang penciptaan, hancurkan. Ye Chen Feng sama sekali tidak terpengaruh oleh seni pedang dewa yang hilang. Sambil berpikir, roh pedang penciptaan terbang keluar dari lautan jiwanya dan terjalin dengan puluhan ribu pancaran pedang. Ia merobek seni pedang dewa yang hilang dan menebas pedang kilin di tangan Tuoba Wei Hai. Kekuatan pedang yang menakutkan memaksanya mundur beberapa meter. Roh pedang tingkat berapa ini? Merasakan kekuatan destruktif dari roh pedang penciptaan, wajah Tuoba Wei Hai sedikit berubah dan menunjukkan ekspresi muram. Segel kuno dewa yang hilang Sambil berpikir, Tuoba Wei Hai memanggil segel kuno ilusi yang terus berubah bentuknya. Stempel kuno ini adalah harta terbesar keluarga Tuoba. Kekuatannya hampir mencapai puncak artefak nihiliti gat dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Nak, pergi dan mati. Tuoba Wei Hai memuntahkan beberapa suap darah hidupnya ke dalam segel kuno dewa yang hilang dan mengaktifkan kekuatan terkuatnya. Itu berubah menjadi gunung kecil yang bisa menekan langit dan bumi dan menabrak Ye Chen Feng. Saat segel kuno dewa yang hilang hancur, segel kuno dengan kata, hilang, muncul dan mempengaruhi jiwa Ye Chen Feng, menciptakan sejumlah besar ilusi dalam pikirannya. Namun, Ye Chen Feng memiliki otak pemakan dewa di lautan jiwanya dan itu sama sekali tidak terpengaruh oleh segel kuno dewa yang hilang. Di bawah kendali pikiran Ye Chen Feng, roh pedang penciptaan berubah menjadi pedang raksasa yang merobek langit dan menebas segel kuno dewa yang hilang. Itu menghancurkan serangan segel kuno dewa yang hilang dan memaksanya mundur. Apa? Tuoba Wei Hai mengetahui kekuatan segel kuno dewa yang hilang dan dia tidak percaya bahwa roh pedang Ye Chen Feng dapat mengguncang segel kuno dewa yang hilang. Saat dia masih sok, Ye Chen Feng muncul di depannya lagi dan melancarkan serangan ganas ke arahnya. Mereka terlibat dalam pertempuran sengit di bawah langit malam. Meskipun Ye Chen Feng sengaja menyembunyikan kekuatannya, kecakapan bertarungnya masih menakutkan. Pertarungan sengit antara dia dan Tuoba Wei Hai menyebabkan kehancuran besar. Bangunan-bangunan yang diselimuti pembatasan runtuh satu demi satu. Aneh, apakah Shen Jiu dibenar-benar pergi? Sementara Ye Chen Feng dan Tuoba Wei Hai terlibat dalam pertempuran sengit, dia mengendalikan kekuatan jiwanya dan dengan cepat menyimpulkan. Itu menutupi suatu area dan dia bisa merasakan aura di sekitarnya. Namun, setelah lebih dari satu jam, dia masih tidak bisa merasakan aura ahli alam dewa kekosongan puncak. Hal ini membuatnya curiga bahwa Shen Jiu ditelah meninggalkan kota dewa yang hilang. Segel kuno dewa yang hilang, hancurkan semuanya. Serangannya sepenuhnya ditekan oleh Ye Chen Feng. Tuoba Wei Hai, yang terus-menerus berkomunikasi dengan Arai, terus meludahkan darah kehidupannya ke dalam segel kuno dewa yang hilang untuk mengaktifkan kekuatan segel kuno dewa yang hilang. Dia ingin meminjam kekuatan segel kuno untuk membalikkan keadaan. Namun, terlepas dari kecakapan pertempuran atau fondasinya, dia jauh dari Ye Chen Feng. Dia telah menggunakan semua kemampuannya tapi dia masih tidak bisa mengubah situasi. Lupakan saja, ayo kita tekan segel kuno dewa yang hilang dulu. Tidak dapat merasakan Shen Jiu di, Ye Chen Feng, yang perlahan-lahan kehilangan kesabarannya, memutuskan untuk menggunakan kekuatan absolutnya untuk menekan segel kuno dewa yang hilang. Fase hukum kekacauan, tekan untukku. Sambil berpikir, Ye Chen Feng memanggil fase hukum kekacauan dan menyerang segel kuno dewa yang hilang, menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekannya. Tidak, ini tidak mungkin. Di bawah penindasan penuh fase hukum kekacauan, Tuoba Weihai terkejut saat mengetahui bahwa hubungannya dengan segel kuno dewa yang hilang semakin lemah. Hal ini membuatnya memperlihatkan ekspresi tidak percaya dan dia ingin segera mengambil segel kuno dewa yang hilang. Waktu berhenti. Saat dia sedang berkomunikasi dengan segel kuno dewa yang hilang, Ye Chen Feng tiba-tiba menghentikan waktu dan mengangkat tangan kanannya lagi, mengirimnya terbang dengan sebuah tamparan. Setelah itu, Ye Chen Feng terbang tinggi dan menginjak dengan kaki tiraninya. Ia berevolusi menjadi dao agung tertinggi dan dengan kejam menginjak tubuh Tuoba Weihai, menyebabkan dia jatuh ke tanah dari udara dengan darah menetes kemana-mana. Fase hukum kekacauan, tekan. Setelah melukai Tuoba Weihai dengan parah, Ye Chen Feng dan fase hukum kekacauan menggunakan semua kekuatan mereka untuk menekan segel kuno dewa yang hilang dengan paksa menyegel harta terbesar keluarga Tuoba. Tiga hari kemudian, aku akan melelang segel kuno dewa yang hilang di Menara Surga Abadi. Tidak peduli siapa orangnya, selama mereka bisa mengambil sesuatu yang aku suka, aku akan menjual segel kuno dewa yang hilang kepada mereka. Setelah menyegel segel kuno dewa yang hilang, Ye Chen Feng tidak segera pergi. Sebaliknya, dia berdiri di udara dan mengabaikan seluruh kota dewa yang hilang saat dia berbicara dengan cara yang mendominasi. Hua! Satu kalimat menimbulkan ribuan riak. 2.152 Tuan Mudaye, Anda telah kembali. Pernahkah Anda memperhatikan aura guru saya? Ketika Ye Chen Feng berjalan sepanjang malam dan kembali ke rumah tepi danau, malaikat maut berjalan mendekat dan bertanya dengan suara rendah. Aduh, aku masih belum melakukannya. Ye Chen Feng menghela nafas ringan dan berkata, mungkin gurumu telah meninggalkan kota dewa yang hilang. Benar, apakah planer sudah keluar dari pengasingan? Nona perencana muda telah keluar dari pengasingan dan menunggumu di kamar tidur. Kata malaikat maut. Baiklah, pergilah berkultivasi. Jika tidak ada kabar tentang gurumu dalam 10 hari, maka kita akan meninggalkan kota dewa yang hilang. Begitu dia selesai berbicara, Ye Chen Feng tiba di kamar tidur dan melihat planer dengan kulit halus yang menggoda seperti buah persik. Ceng Feng, dari mana saja kamu? Planer memandang Ye Chen Feng dengan perasaan lembut dan bertanya dengan suara rendah. Aku di sini, perencana. Ikutlah denganku. Dengan perintah pikirannya, Ye Chen Feng membawa planer ke cermin semesta dan melihat Zhuo Qiulin yang tidak sadarkan diri di tanah. Zhuo Qiulin. Mata planer langsung berubah menjadi merah darah ketika dia melihat musuh yang membunuh tuannya dan niat membunuh yang kuat terpancar dari tubuhnya. Ceng Feng, tangkap dia untukku. Em, awalnya aku ingin bergerak melawan Tuoba Wanjian, tapi aku tidak pernah menyangka mereka berdua akan bersama, jadi aku menangkapnya. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, perencana, aku akan membangunkannya sekarang sehingga kamu secara pribadi dapat membalaskan dendam gurumu. Baiklah. Pencuri surga menganggup dan mengeluarkan belati tajam. Em, di mana aku. Zhuo Qiulin perlahan membuka matanya setelah dibangunkan oleh Ye Chen Feng. Ketika dia melihat Ye Chen Feng dan planer, semua rambut di tubuhnya berdiri tegak. Tidak, jangan bunuh aku. Aku mohon, tolong jangan bunuh aku. Selama kamu menyelamatkan nyawaku, aku jamin klan Zhuo Qiulin akan memberimu kristal suci yang tak ada habisnya untuk dibelanjakan. Aku baru saja memeras 100 juta kristal suci kelas atas dari klan Tuoba, jadi aku masih membutuhkan kristal suci klan Zhuo Qiulin milikmu. Kata Ye Chen Feng dengan acuh tak acuh. Apa? Zhuo Qiulin tercengang. Zhuo Qiulin, aku pernah bersumpah di kuburan Tuanku bahwa aku pasti akan membunuhmu untuk membalaskan dendam Tuanku. Mati. Penjara surga memegang belati tajam dan menikam Zhuo Qiulin yang terluka parah yang ditekan oleh alam semesta. Engah, engah. Tubuh Zhuo Qiulin ditembus oleh Heaven Plucker. Sejumlah besar darah muncrat. Dia sangat kesakitan hingga dia berada di antara hidup dan mati. Dia terus melolong kesakitan. Saat Zhuo Qiulin berjuang sekuat tenaga, belati di tangan penjara surga menebas lehernya dan memenggal kepalanya. Jiwanya juga tidak luput. Penjara surga mengambilnya dan menghancurkannya. Apakah kamu merasa lebih baik? Ye Chen Feng berkata dengan lembut ketika dia menyaksikan Heaven Plucker menghancurkan jiwa Zhuo Qiulin untuk membalaskan dendam Tuannya. Mati seperti ini terlalu mudah baginya. Meskipun Heaven Pilfer telah membunuh Zhuo Qiulin, dia masih tidak bisa melampiaskan amarahnya memikirkan keadaan majikannya yang menyedihkan. Ayo pergi. Ayo pergi ke klan Zhuo Qiulin dan hancurkan mereka. Ye Chen Feng memegang tangan kecil penjara surga dan meninggalkan alam semesta. Mereka melangkah ke dalam kegelapan malam dan menuju ke rumah klan Zhuo Qiulin di bagian barat kota. Itu dibangun seperti istana. Berhenti. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di rumah klan Zhuo Qiulin di tengah malam? Penjaga klan Zhuo Qiulin yang menjaga rumah segera menjadi waspada ketika mereka melihat Ye Chen Feng dan penjara surga berjalan di malam yang gelap. Mereka bertanya dengan keras. Kami di sini untuk mengirim Zhuo Qiulin pulang. Dengan itu, kepala berdarah muncul di tangan Ye Chen Feng dan dia melemparkannya ke penjaga. Ye Tuan Muda, Tuan Muda sudah mati. Semua penjaga tercengang saat melihat kepala Zhuo Qiulin. Mereka berteriak ketakutan dan segera membuat khawatir seluruh klan Zhuo Qiulin. Tuan Muda Lin, kepala pelayan tua klan Zhuo Qiulin sangat marah saat melihat kepala di tangan penjaga. Dia memandang Ye Chen Feng dan penjara surga dan berkata, kamu membunuh Tuan Muda Lin. Itu benar. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, aku membunuhnya. Jika kamu ingin membalas dendam, datanglah padaku. Bagus, bagus, bagus. Klan Zhuo Qiuku telah berdiri tegak di kota dewa yang hilang selama bertahun-tahun. Kamu adalah orang pertama yang berani memprovokasi kami, kata kepala pelayan tua klan Zhuo Qiwu dengan tatapan mematikan di matanya. Orang lain mengatakan hal yang sama. Sayangnya, dia dikirim terbang karena tamparanku lagi dan lagi. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh. Dikirim terbang. Kamu adalah orang yang bertarung dengan Tuan Kota Tuoba. Pertempuran antara Ye Chen Feng dan Tuoba Weihai telah membuat khawatir seluruh kota dewa yang hilang. Yang maha kuasa dari klan Zhuo Qiwu bahkan telah pergi untuk menonton. Setelah mendengar kata-kata Ye Chen Feng, kepala pelayan tua klan Zhuo Qiwu segera memikirkan identitas Ye Chen Feng. Benar, ini aku. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Baiklah, ayo kita hentikan omong kosong itu. Ayo datang bersamaku. Tuan Muda, klan Zhuo Qiwu saya tidak pernah menyinggung perasaan Anda. Mengapa Anda harus memaksa kami? Ye Chen Feng bahkan bisa mengalahkan Tuoba Weihai. Klan Zhuo Qiwu jelas bukan tandingannya. Setelah mengkonfirmasi identitas Ye Chen Feng, niat membunuh kepala pelayan tua klan Zhuo Qiwu segera digantikan oleh rasa takut. Baiklah, aku orang yang mudah. Aku tidak ingin mempersulitmu, aku juga tidak ingin memulai pembantaian. Biarkan aku menghancurkan kediaman klan Zhuo Qiwu dan kita akan segera pergi. Ye Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh. Maafkan klan Zhuo Qiwu ku karena tidak menyetujui permintaanmu. Sebuah suara yang dalam terdengar, dan seorang lelaki tua kurus berjubah abu-abu, yang tampaknya terlalu lemah untuk menahan hembusan angin, muncul di malam yang gelap. Leluhur. Semua orang dari klan Zhuo Qiwu membungku ketika mereka melihat lelaki tua berjubah abu-abu itu. Dela kosong tingkat menengah, Ye Chen Feng tersenyum tipis ketika dia merasakan kekuatan lelaki tua itu. Aku tidak menyangka klan Zhuo Qiwu memiliki bakat terpendam. Namun, dibandingkan dengan tuoba Wei Hai, kamu masih terlalu lemah. Aku harap kamu tidak memaksaku untuk membunuhmu. Apakah begitu? Lelaki tua berjubah abu-abu itu menyipitkan matanya dan berkata, saya tidak mempercayai Anda. Saya ingin merasakan keahlian Anda. Jika itu masalahnya, silakan. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu dalam tiga pukulan, anggap saja itu kekalahanku. Ye Chen Feng berkata dengan arogan. Lancang. Orang tua berjubah abu-abu itu sangat dihormati. Kapan dia pernah dipandang rendah? Dia meraung dan bergabung dengan garis keturunan leluhur klan Zhuo Qiwu. Dia dengan paksa meningkatkan kekuatan tempurnya ke puncak Dewa Kosong tingkat menengah. Aku sudah selesai menghitung. Pukulan pertama. Ye Chen Feng menginstruksikan dengan dingin. Dia melepaskan kekuatan lebih dari satu triliun jin dan melayangkan pukulan ke lelaki tua berjubah abu-abu itu. Ruang di depan lelaki tua berjubah abu-abu itu hancur dan berubah menjadi ruang hampa. Kekuatan yang menakutkan membuat lelaki tua berjubah abu-abu itu sulit bernapas. Dia harus menggunakan kekuatan garis keturunan leluhur untuk membela diri. Ledakan. Setelah menerima pukulan Ye Chen Feng secara langsung, lelaki tua berjubah abu-abu itu terpaksa mundur. Lengannya pecah-pecah dan darah muncrat dari mulutnya, membuat janggut seputih saljunya menjadi merah. Pukulan kedua. Sebelum lelaki tua berjubah abu-abu itu sempat mengatur napas, Ye Chen Feng menginjak tanah. Dia menggabungkan dao intennya yang kuat dan melancarkan pukulan kedua. Cahaya tinju yang menakutkan itu seperti naga yang mengaum. Ia mengeluarkan auman naga dan auman harimau saat ia melesat ke arah lelaki tua berjubah abu-abu yang telah memanggil artefak Dewa Kekosongan Semu untuk membela diri. Di bawah pukulan itu, artefak Dewa Kekosongan Semu berbentuk tombak pecah. Sinar tinju yang menakutkan mendarat pada lelaki tua berjubah abu-abu dan membuatnya terbang. Dia menjerit mengerikan dan terbang beberapa ribu meter jauhnya. Dia jatuh ke halaman belakang klan Zuo Kiu yang gelap gulita. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Teguk. Setelah menyaksikan Ye Chen Feng melukai para Dewa Kosong tingkat menengah puncak dengan dua pukulan, para ahli klan Zuo Kiu tercengang. Mereka memandang Ye Chen Feng dengan ketakutan di mata mereka. Tidak ada yang berani menyerang dan mereka semua mundur. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi klan Zuo Kiu di kota kebingungan. Ye Chen Feng mengumumkan nasib klan Zuo Kiu. Di bawah kehancuran Ye Chen Feng dan penjarahan surga, klan Zuo Kiu yang telah didirikan selama bertahun-tahun di kota kebingungan dihancurkan. 2.153 Heaven Plucker, kamu seharusnya bisa melampiaskan amarahmu sekarang, kan? Setelah kembali ke rumah tepi danau, Ye Chen Feng memandang Heaven Plucker dengan air mata berlinang saat dia berbicara dengan lembut. Heaven Plucker melemparkan dirinya ke pelukan Ye Chen Feng, dengan erat memelup pinggangnya yang kuat sambil berkata dengan penuh rasa terima kasih, Cheng Feng, terima kasih. Jika aku tidak bertemu denganmu, aku pikir aku tidak akan bisa membalaskan dendam tuanku dalam hidup ini. Ye Chen Feng dengan lembut membelai rambut panjang halus Heaven Plucker dan berkata dengan lembut, baiklah, ikuti saja aku dengan patuh di masa depan. Dengan aku di sini, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. N. Pemetik surga mengangguk. Namun, ketika dia memikirkan betapa luar biasa Ye Chen Feng, dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Di saat yang sama, dia juga mengambil keputusan. Cheng Feng, ini sudah larut. Ayo kembali ke kamar dan istirahat. Heaven Plucker dengan lembut berjinjit dan meletakkan bibir lembutnya di samping telinga Ye Chen Feng saat dia berbicara dengan suara genit. Menyentuh kelembutan di mata Heaven Plucker dan melihat makna mendalam di matanya, hati Ye Chen Feng tidak bisa menahan gemetar. Dia dengan lembut memeluk tubuh lembutnya dan kembali ke kamar tidur untuk belajar seni dewa bersamanya. Di tengah kegembiraan mereka, dia memaksakan racun pil di tubuhnya ke dalam tubuhnya, meningkatkan kekuatan fisik racun bawaannya. Ye Chen Feng bersembunyi di kamar dan mengembangkan seni ilahi dengan Heaven Plucker untuk menghilangkan racun pil di tubuhnya. Seluruh kota dewa yang hilang menjadi keributan besar karena Ye Chen Feng. Terutama ketika klan Zhuokyu dimusnahkan tadi malam, hal itu membuat marah banyak orang besar di kota dewa yang hilang. Namun, kekuatan tempur Ye Chen Feng terlalu menakutkan, menyebabkan para pemain besar di kota dewa yang hilang merasa was-was. Tidak ada yang mau menjadi orang pertama yang menghadapinya. Mereka semua menunggu balas dendam klan Tuoba. Dan berita bahwa Ye Chen Feng sedang bersiap untuk menjual segel kuno kebingungan dewa di menara abadi surga menyebabkan keributan besar. Untuk sementara waktu, Ye Chen Feng menjadi fokus mutlak kota dewa yang hilang. Hampir setiap hari, banyak orang membicarakannya. Segera, itu adalah hari di mana Ye Chen Feng setuju untuk melelang segel kuno kebingungan dewa di menara abadi surga. Dengan keterikatan mencuri surga. Setelah tiga hari, racun pil di tubuh Ye Chen Feng hampir sepenuhnya dihilangkan, dan Heaven Plunderer yang telah menyatu dengan sejumlah besar racun pil, secara ajaib menerobos ke alam dewa bintang tiga dao. Penjara surga, tunggu aku di sini bersama malaikat maut. Aku akan kembali setelah menjual segel kuno kebingungan dewa. Ye Chen Feng dengan lembut mencium dahi halus Heaven Plunderer dan berkata dengan lembut. Chen Feng, kenapa kamu harus menjual segel kuno ini? Bukankah lebih baik menyimpannya sendiri? Artefak dewa kekosongan jarang ditemukan di dunia dewa kekosongan. Selain itu, segel kuno kebingungan dewa adalah artefak dewa kekosongan terhebat. Penjarahan surga bertanya dengan bingung. Meskipun segel kuno kebingungan dewa sangat berharga, itu tidak banyak membantuku. Namun jika orang besar di kota kebingungan dewa tidak bisa mengeluarkan sesuatu yang kusuka, aku tidak akan menukarnya dengan segel kuno kebingungan dewa dengan harga murah. Ye Chen Feng menjelaskan. Chen Feng, kamu sudah mencapai level berapa? Penjara surga bertanya dengan rasa ingin tahu. Lingkaran besar alam dewa nihiliti. Ye Chen Feng tidak menyembunyikan apapun dan berkata terus terang. Lingkaran besar alam dewa nihiliti. Penjara surga menghirup udara dingin. Dia tidak tahu apa yang dialami Ye Chen Feng selama bertahun-tahun dan mengapa kecepatan kultifasinya begitu mengejutkan. Baiklah, penjara surga, ini sudah larut. Aku permisi dulu. Berkultivasi dengan baik dan berusaha untuk menerobos ke alam leluhur. Ye Chen Feng meninggalkan penjara surga dengan buah ilahi kekacauan yang berharga dan meninggalkan kamar tidur yang hangat. Menginjak matahari terbenam, dia sampai di pusat kota. Itu adalah bangunan antik dengan jembatan kecil dan air mengalir di luarnya. Pemandangannya elegan. Orang itu ada di sini. Tembakan besar di God Confusion City telah tiba lebih awal. Ketika mereka melihat Ye Chen Feng di luar Heaven Immortal Tower, itu langsung menyebabkan keributan. Ekspresi Ye Chen Feng tidak berubah saat dia merasakan banyak pasang mata tertuju padanya. Dia dengan santai berjalan ke lantai atas menara abad di surga. Tuan kota Tuoba, saya tidak menyangka Anda juga ada di sini. Melihat Tuoba Weihai yang berwajah pucat yang telah pulih dari luka-lukanya, Ye Chen Feng mengungkapkan senyuman tipis. Jika ketulusan keluarga Tuoba dapat menggerakkanku, aku bersedia menukarkan segel kuno kebingungan dewa denganmu. Bagaimana kalau sepuluh pil nihiliti divine sebagai ganti segel kuno kebingungan dewa? Segel kuno kebingungan dewa sangat penting bagi keluarga Tuoba. Jika hilang, itu akan sangat mempengaruhi kekuatan keluarga Tuoba secara keseluruhan. Untuk menebus segel kuno kebingungan dewa, Tuoba Weihai tidak punya pilihan selain mengeluarkan sepuluh pil nihiliti divine yang sangat berharga untuk diperdagangkan dengan Ye Chen Feng. Kalau sepuluh pil ilahi penciptaan, aku bisa mempertimbangkannya. Tapi sepuluh pil nihiliti ilahi tidak mungkin. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan langsung menolak. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh keluarga Tuoba ku? Tuoba Weihai mengeluarkan udara pengap. Matanya menyemburkan api saat dia menatap Ye Chen Feng dan mengertakkan gigi. Jika pandangan bisa membunuh, Ye Chen Feng akan meleleh oleh api yang keluar dari mata Tuoba Weihai. Bukankah kita sudah menjadi musuh? Ye Chen Feng mengabaikan tatapan marah Tuoba Weihai dan berkata dengan acuh tak acuh, hentikan omong kosongmu. Jika kamu tidak bisa menunjukkan ketulusanmu, aku hanya bisa berdagang dengan orang lain. Anda. Tuoba Weihai merasa paru-parunya akan meledak karena amarah. Namun, kekuatan tempurnya jauh lebih rendah daripada Ye Chen Feng. Dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri jika dia bergerak secara membabi buta. Junior, apa pendapatmu tentang item ini? Seorang lelaki tua berwajah merah berjubah hitam berdiri di samping Tuoba Weihai. Dia memiliki janggut putih panjang dan mengenakan jubah hitam panjang. Dia mengeluarkan kotak brokat yang disegel dengan lapisan pembatas. Saat dia melanggar batasan dan membuka kotak brokat, aura naga yang kuat menyebar. Aura naga yang menakutkan. Apa yang ada di dalam kotak brokat itu? Merasakan aura naga yang semakin kuat, banyak orang yang ketakutan. Kaki beberapa orang menjadi lunak dan hampir tidak dapat berdiri. Mata naga leluhur. Ye Chen Feng melirik kotak brokat dan menemukan mata naga leluhur yang sangat langka dan berharga di dalamnya. Orang tua berjubah hitam itu perlahan berkata, bagaimana? Klan Tuobaku bersedia menggunakan 10 pil roh berongga dan mata naga leluhur ini untuk ditukar dengan segel kuno kebingungan dewa. Tidak tertarik. Belum lagi Ye Chen Feng memiliki mata naga leluhur, hanya saja kekuatannya saja tidak bisa dibandingkan dengan segel kuno kebingungan dewa. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan terus menolak. Lalu bagaimana dengan barang-barang ini? Melihat Ye Chen Feng menolak tanpa ragu-ragu, Tuoba Weihai, lelaki tua berjubah hitam, dan yang lainnya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Mereka berkomunikasi melalui transmisi suara dan mengambil harta berharga satu demi satu untuk menebus segel kuno kebingungan dewa. Huh, inikah fondasi klan nomor satu di kota kebingungan? Ini terlalu mengecewakan. Ye Chen Feng dengan lembut menghela nafas dan berkata, jika kamu tidak bisa mengambil harta yang bisa menggerakkanku, maka aku hanya bisa berdagang dengan orang lain. Anda. Setiap harta yang diambil klan Tuoba cukup menakjubkan, tetapi di mata Ye Chen Feng, seolah-olah dia sedang melihat sampah. Hal ini membuat Tuoba Weihai dan yang lainnya secara keliru percaya bahwa Ye Chen Feng sengaja mempersulit mereka. Junior, meskipun kamu kuat, klan Tuoba ku tidak mudah ditindas. Jika kamu terus memprovokasi kami, jangan salahkan klan Tuoba ku karena menggunakan seluruh kekuatan kami untuk memusnahkanmu. Orang tua berjubah hitam itu memperingatkan dengan ekspresi muram. Izinkan saya memberi Anda nasihat. Saya selalu berbelas kasih kepada klan Tuoba Anda. Saya harap Anda tidak sombong dan memprovokasi saya. Jika tidak, saya akan melakukan apapun untuk mengubah klan Tuoba Anda menjadi neraka. Ye Chen Feng mengabaikan peringatan lelaki tua berjubah hitam itu dan dengan dingin menjawab, juga, klan Tuoba mu telah kehilangan hak untuk menebus segel kuno kebingungan dewa. Selanjutnya, giliran orang lain yang berdagang denganku. Kamu mendekati kematian. Kesombongan Ye Chen Feng benar-benar membuat marah lelaki tua berjubah hitam itu. Kemarahan yang besar muncul dari tubuhnya. Saat dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan hendak menyerang, jiwa pedang penciptaan terbang keluar dari lautan jiwa Ye Chen Feng. Ia melayang di kehampaan dan mengunci lelaki tua berjubah hitam itu. Jika kamu tidak ingin mati, enyahlah. Kalau tidak, aku jamin kamu tidak akan melihat matahari besok. 2.154 Di bawah kecakapan pertempuran Ye Chen Feng yang menakutkan, orang-orang klan Tuoba jauh lebih berperilaku baik. Tidak ada lagi yang berani memprovokasi mereka dan transaksi berlanjut. Semuanya, tidak peduli siapa yang bisa mengambil harta yang bisa menggerakkanku, segel kuno kebingungan dewa ini akan menjadi miliknya. Ye Chen Feng melirik berbagai karakter utama di kota Bewildering dan mengumumkan dengan keras. Segel kuno kebingungan dewa adalah barang bagus dan dikenal sebagai harta karun tertinggi klan Tuoba. Namun, itu juga merupakan kentang panas. Tidak peduli siapa yang mendapatkannya, mereka akan menjadi musuh bebuyutan klan Tuoba. Klan Tuoba pasti tidak akan mengeluarkan biaya apapun untuk merebutnya kembali. Untuk sesaat, semua tokoh utama yang datang ke sini terdiam. Tidak ada yang mengajukan penawaran. Tuan, saya pikir Anda harus jelas mengenai kekhawatiran kami. Bagaimana Anda bisa menjamin bahwa segel kuno kebingungan dewa tidak akan direbut kembali oleh klan Tuoba? Pada saat ini, suara rendah memasuki telinga Ye Chen Feng. Jika kalian benar-benar memiliki harta karun yang bisa menggerakkanku, aku bisa tinggal di kota Bewildering selama setengah tahun dan pergi setelah kalian benar-benar menyempurnakan segel kuno kebingungan dewa. Ye Chen Feng merenung sejenak dan berkata, ini juga merupakan kompromi terbesar yang bisa dilakukannya. Huff, Junior, aku menyarankanmu untuk tidak berpikir untuk mendapatkan sesuatu yang baik dari mereka. Segel kuno kebingungan dewa adalah harta karun tertinggi klan Tuobaku. Tidak ada yang bisa mengubah fakta ini. Tuoba Weihai dengan dingin mendengus sambil melihat ke arah kerumunan yang diam. Tuan, apakah menurut Anda kedua benda ini dapat ditukar dengan segel kuno kebingungan dewa? Saat menara surga abadi tenggelam dalam keheningan, seorang pria berjubah biru tua dengan janggut hitam tebal dan mata yang dalam tiba-tiba berbicara. Wan Zenyu, apakah kamu ingin bertarung sampai mati dengan klan Tuobaku? Saat suara Tuoba Weihai memudar, seseorang berdiri untuk melakukan transaksi dengan Ye Chen Feng. Tindakan ini tidak diragukan lagi merupakan tamparan di wajahnya, menyebabkan dia marah karena malu. Klan Wan, sepertinya rumor itu benar. Klan Tuoba dan klan Wan bagaikan api dan air. Tidak banyak kekuatan di kota Bewildering yang bisa mengambil segel kuno kebingungan dewa, tapi klan Wan adalah salah satunya. Melihat pria parubaya yang tiba-tiba mengajukan penawaran, banyak orang mengenalinya. Dia adalah patriar klan Wan, Wan Zenyu. Lepaskan segelnya dan biarkan aku melihatnya. Melihat sepotong kayu mati dan batu giok darah seukuran kepalan tangan di tangan Wan Zenyu, mata Ye Chen Feng berbinar saat dia berbicara. Baiklah. Wan Zenyu menganggup dan melepaskan dua segel, memungkinkan Ye Chen Feng melepaskan kekuatan jiwanya yang kuat untuk merasakan dua harta karun itu. Cabang tua dari pohon luar angkasa kuno. Ini adalah roh pedang penciptaan. Ye Chen Feng sangat gembira. Dua harta karun yang diambil Wan Zenyu sangat penting baginya, terutama roh pedang penciptaan. Jika dia bisa memadukan roh pedang penciptaan ke dalam pedang asal universal dan membiarkan Moer menyempurnakannya, pedang asal universal akan mencapai tingkat artefak ilahi penciptaan, sehingga sangat meningkatkan kecakapan bertarungnya. Menurut perasaan Ye Chen Feng, cabang pohon tata ruang kuno di tangan Wan Zenyu juga luar biasa. Isinya delapan tingkat pertama hukum ruang angkasa. Jika dia bisa memahaminya, itu akan meningkatkan pertahanan segel tata ruang seratus lapisan. Baiklah, aku bisa melakukan pertukarannya. Dibandingkan dengan cabang pohon luar angkasa kuno dan roh pedang penciptaan, segel kebingungan dewa kuno hanya membantu Ye Chen Feng secara terbatas. Dia tidak ragu untuk menyelesaikan kesepakatan dengan Wan Zenyu. Wan Zenyu, kamu sangat baik. Tuoba Weihai mengertakkan gigi dan berkata, Tuoba Weihai, klan Wan adalah teman abadiku. Kuharap kau tidak mengambil tindakan melawan mereka. Kalau tidak, aku bersumpah akan memusnahkan klan Tuobamu. Melihat ekspresi suram Tuoba Weihai, Ye Chen Feng dengan dingin memperingatkan. Huff, ayo pergi. Tuoba Weihai menarik nafas dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya. Dia membawa para ahli klan Tuoba bersamanya dan meninggalkan menara surga abadi. Melihat niat membunuh di mata Tuoba Weihai, Ye Chen Feng tahu bahwa peringatannya diabaikan. Namun, Ye Chen Feng tidak keberatan. Jika klan Tuoba tidak tahu apa yang baik bagi mereka, Ye Chen Feng tidak akan keberatan membuang energinya untuk memusnahkan mereka. Tuan, saya punya permintaan yang lancang. Wan Zenyu menyimpan segel kebingungan dewa kuno dan berkata, saya ingin meminta anda untuk menyelamatkan seseorang. Selamatkan siapa, Ye Chen Feng mengerutkan kening. Anak perempuanku, kata Wan Zenyu. Dia terluka oleh Tuoba Wan Jian beberapa waktu lalu dan nyawanya dalam bahaya. Tentu, Ye Chen Feng mengangguk. Aku akan membentuk karma baik dengan klan Wanmu. Ayo pergi, kita akan pergi ke klan Wanmu sekarang. Setelah berbicara, Ye Chen Feng mengikuti Wan Zenyu dan yang lainnya dan meninggalkan menara surga abadi. Langit kota dewa kebingungan mungkin akan segera berubah. Ya, aku penasaran siapa yang akan tertawa sampai akhir. Menatap kepergian Ye Chen dan yang lainnya, karakter utama di kota dewa kebingungan mulai berdiskusi. Mereka bisa mencium aroma perang. Tuan Mudaye, bolehkah saya tahu dari mana asal anda? Dalam perjalanan ke klan Wan, Wan Zenyu mengetahui nama Ye Chen Feng. Dia sangat ingin tahu tentang latar belakang Ye Chen Feng. Tanah suci Kunlun, Ye Chen Feng menjawab dengan tenang. Lalu apa hubunganmu dengan kaisar manusia? Tanah suci Kunlun sangat terkenal di dunia dewa kekosongan. Setelah mengetahui bahwa Ye Chen Feng berasal dari tanah suci Kunlun, Wan Zenyu mau tidak mau memiliki pendapat yang lebih tinggi tentang Ye Chen Feng. Kaisar manusia adalah kakak laki-lakiku. Ye Chen Feng mengutarakan omong kosong. Itu benar. Hati Wan Zenyu bergetar. En. Ye Chen Feng mengangguk secara misterius. Karena penampilan Ye Chen Feng terlalu mendominasi, Wan Zenyu mempercayainya dan menjadi lebih hormat padanya. Segera, Ye Chen Feng dan yang lainnya tiba di kaki gunung. Lingkungannya elegan dan kediaman klan Wan diselimuti oleh batasan yang kuat. Tuan, ini tidak bagus. Ruo Ching baru saja memuntahkan banyak darah. Nenek moyang lama melakukan yang terbaik untuk memperpanjang hidupnya, tetapi situasinya tidak baik. Wan Zenyu dan yang lainnya baru saja kembali ke kediaman klan Wan ketika selir Wan Zenyu buru-buru berlari keluar dan berkata dengan cemas. Jangan panik. Selama dia masih bernapas, aku bisa menyelamatkannya. Ye Chen Feng memiliki sejumlah besar benda spiritual kehidupan dan ramuan kehidupan yang diberikan kepadanya oleh dewa kehidupan. Tidak peduli seberapa serius cederanya, dia bisa mengobatinya. Kalau begitu aku serahkan segalanya pada Tuan Muda Ye. Wan Zenyu menginstruksikan dan segera membawa Ye Chen Feng ke halaman kecil tempat Wan Ruo Ching sedang memulihkan diri. Mereka melihat Wan Ruo Ching terbaring di ranjang kayu seperti kecantikan tidur dan seorang lelaki tua berambut putih dengan kulit kemerahan. Alam Dewa Kekosongan Tahap Akhir Melihat lelaki tua berambut putih itu, Ye Chen Feng segera menyadari bahwa dia adalah ahli alam Dewa Kekosongan Tahap Akhir. Dengan dia mengawasi klan Wan dan menekan garis keturunan leluhur, klan Tuoba memang merasa khawatir. Leluhur tua, ini Tuan Muda Ye yang menjual segel kuno kebingungan Dewa. Dia telah menjual segel kuno kebingungan Dewa kepada klan Wan kita dan setuju untuk merawat Ruo Ching. Wan Zenyu memperkenalkan. Terima kasih, teman kecil. Segel kuno kebingungan Dewa sangat penting bagi klan Wan. Jika klan Wan benar-benar menyempurnakan segel kuno kebingungan Dewa, mereka bisa menggunakan harta ini untuk melawan klan Tuoba. Senior terlalu sopan, Ye Chen Feng tersenyum tipis dan tidak berkata dengan arogan atau rendah hati. Dia datang ke samping tempat tidur, mengulurkan tiga jari, dan menekannya ke pergelangan tangan Wan Ruo Ching yang putih dan lembut. Dia melepaskan kekuatan jiwa yang kuat untuk memeriksa tubuhnya. Bagaimana, teman kecil Ye, seberapa yakin kamu dalam menyembuhkan Ruo Ching? Pria tua berambut putih itu bertanya dengan suara rendah setelah Ye Chen Feng selesai memeriksa tubuh Wan Ruo Ching. 80% percaya diri. Meskipun semangat hidup Wan Ruo Ching lemah dan bisa menghilang kapan saja, meridiannya rusak parah, dan organ dalamnya pecah, Ye Chen Feng masih memiliki sarana untuk mengobatinya. Benar-benar. Wan Zenyum menghela nafas lega setelah mendengar jawaban Ye Chen Feng. Baiklah, aku akan mulai menyelamatkannya sekarang. Namun, aku tidak suka orang-orang menonton saat aku menyelamatkan orang. Jika kamu percaya padaku, serahkan dia padaku. Ye Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh, aku akan melakukan yang terbaik untuk mengobatinya. Tuan Muda Ye, aku serahkan segalanya padamu. 2.155 Saya minta maaf. Setelah Wan Zenyum dan yang lainnya pergi, Ye Chen Feng segera memanggil spanduk leluhur kuno dan menutup seluruh ruangan. Kemudian, dia melihat ke arah Wan Ruo Ching yang tidak sadarkan diri dan merobek pakaiannya hingga memperlihatkan tubuhnya. Kulitnya kusam tapi tanpa cacat. Wan Ruo Ching dikenal sebagai salah satu dari sepuluh keindahan kota kebingungan. Tidak hanya dia cantik, tapi sosoknya bahkan lebih baik. Tulang selangkanya yang i, payudaranya yang gagah, pinggangnya yang ramping, dan kakinya yang panjang dan lurus memancarkan pesona-mempesona di bawah cahaya yang mampu memikat jiwa seseorang dalam sekejap. Nyawa Wan Ruo Ching dipertaruhkan, tapi Ye Chen Feng tidak punya waktu untuk mengagumi tubuh indahnya. Dia dengan lembut mengangkatnya dan menempatkannya di bak mandi. Kemudian, Ye Chen Feng mengeluarkan sejumlah besar susu spiritual 10.000 tahun dari cermin alam semesta dan menuangkannya ke dalam bak mandi untuk merendam tubuh lemah Wan Ruo Ching. Spiritualitas yang kuat dari susu spiritual 10.000 tahun memberi nutrisi pada meridiannya yang rusak parah dan perlahan membangunkan potensi tubuhnya yang menurun. Mutiara Roh Asal Kehidupan, Gabung Saat susu Roh 10.000 tahun memasuki tubuh Wan Ruo Ching sedikit demi sedikit, Ye Chen Feng membelah-belahan dada putih Wan Ruo Ching dan mengeluarkan mutiara Roh Asal Kehidupan, menyematkannya di antara payudaranya untuk memperbaiki tubuhnya lebih lanjut. Cedera fisik mudah disembuhkan, namun semangat hidup Wan Ruo Ching yang lemah sangat sulit diperbaiki. Bahkan mutiara Roh Asal Kehidupan tidak dapat memupuk semangat hidupnya. Namun, Ye Chen Feng memiliki pil kehidupan yang disempurnakan oleh dewa kehidupan, yang dapat sepenuhnya memperbaiki semangat hidupnya. Tidak, tubuhnya terlalu lemah. Saya harus merangsang potensi tubuhnya. Merasakan perubahan dalam tubuh Wan Ruo Ching, Ye Chen Feng menemukan bahwa tubuhnya terlalu lemah, dan kecepatan dia menyerap mutiara Roh Asal Kehidupan dan susu spiritual 10.000 tahun sangat lambat. Ia segera mengeluarkan 108 jarum perak dan menusukkannya ke 108 titik akupuntur di tubuhnya untuk mi tubuhnya. N. Potensi tubuhnya sudah habis. Ye Chen Feng ingin merangsang potensi tubuh Wan Ruo Ching melalui akupuntur, tetapi ia menemukan bahwa potensi tubuhnya hampir habis karena penyiksaan kematian. Dia merasa sedikit bermasalah. Aduh, sepertinya aku hanya bisa menggunakan metode itu. Tak berdaya, Ye Chen Feng mengeluarkan sebotol afrodisiak yang sangat kuat dari ras iblis, dengan lembut membuka mulut lembab Wan Ruo Ching, dan memberinya seluruh botol afrodisiak. Obat itu diberikan padanya. Segera, lapisan merah muncul di kulit Wan Ruo Ching. Napasnya menjadi cepat, dan ada bekas rasa sakit di antara alisnya. Tubuhnya yang memikat seperti ular roh, berputar dengan lembut di dalam bak mandi. Saat efek obat mulai berlaku, Ye Chen Feng segera melepaskan helai kekuatan suci untuk mengikat tubuh Wan Ruo Ching, tidak membiarkannya bergerak. Dia juga menutup semua pori-pori di tubuhnya, menggunakan efek obat untuk membangkitkan potensi tubuhnya yang berlebihan dan meningkatkan kecepatan tubuh jasmaninya menyerap manik roh asal kehidupan dan susu roh sepuluh ribu tahun. Sedih? Sedih, aku sangat sedih. Dengan tubuhnya yang tertahan dan tidak bisa bergerak, Wan Ruo Ching, yang memiliki ekspresi sedih di wajahnya, mengeluarkan erangan menggoda. Ekspresi centilnya membuat jantung Ye Chen Feng berdebar tanpa sadar. Bertahanlah, itu akan baik-baik saja selama kita bisa melewati ini. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menekan hatinya yang gelisah. Dia memampatkan suaranya menjadi garis tipis dan mengirimkannya ke telinga Wan Ruo Ching. Setelah mendengar suara Ye Chen Feng, Wan Ruo Ching, yang merasakan sakit yang tak tertahankan, tiba-tiba membuka matanya. Ketika dia melihat Ye Chen Feng tidak jauh dari sana, matanya yang indah menunjukkan rasa malu dan marah. Kamu? Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Wan Ruo Ching melontarkan beberapa kata dengan susah payah. Ketika dia mengetahui bahwa dia telanjang di depan Ye Chen Feng, sedikit kepanikan muncul di hatinya. Jangan gugup, aku menyelamatkanmu. Ye Chen Feng mengirimkan suaranya. Aku memberimu makanan seks. Obat ini hanya untuk membangkitkan potensi tubuh Anda yang sedang menurun. Benar-benar. Ketika dia melihat mata jernih Ye Chen Feng, dia tidak bisa menahan keinginannya. Hati Wan Ruo Ching sedikit tenang. Jika aku benar-benar ingin melakukan sesuatu padamu, aku tidak perlu mengalami banyak masalah. Ye Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh. Jika kamu berani menyakitiku, keluarga Wan Ku akan memastikan kamu mati tanpa kuburan. Wan Ruo Ching menggigit bibirnya dan memperingatkannya dengan susah payah. Kemudian, dia menutup matanya dan menggigit bibirnya. Dia mencoba yang terbaik untuk bertahan sampai dia berada di ambang kehancuran. Namun, potensi tubuhnya terbangun sedikit demi sedikit di bawah rangsangan obat yang ampuh. Api yang berkobar membakar tubuhnya seolah ingin melelehkannya. Ayo, buka mulutmu. Tiba-tiba, suara Ye Chen Feng terdengar di telinga Wan Ruo Ching. Dia secara naluriah membuka mulutnya yang berdarah. Suara mendesing. Ye Chen Feng dengan lembut menjentikan jarinya dan mengirimkan pil kehidupan ke dalam mulutnya. Dia meminjam energi asal kehidupan yang kuat untuk memperbaiki jiwanya yang akan hancur. Tolong, tolong bantu aku. Aku kesakitan, aku tidak tahan lagi. Saat luka Wan Ruo Ching perlahan pulih, dia, yang berada di ambang pingsan, membuka matanya sekali lagi. Kemudian, dia memandang Ye Chen Feng di dekatnya dengan malu. Saat ini, Wan Ruo Ching hanya ingin melampiaskan api di tubuhnya. Jika bukan karena tubuhnya yang ditahan, dia pasti sudah melemparkan dirinya ke Ye Chen Feng seperti perempuan gila. Saya tidak dapat membantu Anda. Jika Anda tidak dapat mengatasi krisis ini, Anda tidak hanya tidak akan dapat pulih, tetapi Anda juga tidak akan dapat melangkah ke alam leluhur di masa depan. Meskipun Wan Ruo Ching sangat cantik dan posturnya saat ini menggoda, menyebabkan imajinasi seseorang menjadi liar, Ye Chen Feng menekan api di dalam hatinya. Dia memandangi wajahnya yang lembut dan cantik yang seolah-olah darah akan menetes kapan saja. Setelah dia selesai berbicara, Ye Chen Feng duduk bersila di tanah. Dia mengabaikan tangisan Wan Ruo Ching dan menunggu dalam diam. Waktu perlahan berlalu. Setelah bertahun-tahun berlalu, Wan Ruo Ching, yang berada di ambang kehancuran, akhirnya berhasil melewati momen tersulit. Potensi tubuhnya terstimulasi sepenuhnya. Tiba-tiba, semua meridian dan organ dalamnya yang rusak pulih sepenuhnya di bawah nutrisis susur roh 10.000 tahun dan esensi kehidupan. Baiklah, sekarang aku akan mengeluarkan sisa energi obat di tubuhmu. Ketika saatnya tiba, kamu hanya perlu menyempurnakan pil kehidupan dan takdir jiwamu akan dipulihkan. Kamu juga akan dapat kembali normal. Setelah mengatakan ini, Ye Chen Feng berjalan di belakang Wan Ruo Ching dan dengan lembut meletakkan tangan kanannya di punggung mulusnya. Merasakan tangan kuat Ye Chen Feng, Wan Ruo Ching tidak bisa menahan diri untuk tidak merayu Wan Ruo Ching. Wan Ruo Ching yang kebingungan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara yang menggoda. Adegan memalukan itu membuatnya ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Hati Ye Chen Feng semakin terguncang. Mengambil napas dalam-dalam, Ye Chen Feng menghilangkan semua pikiran yang mengganggu dan memaksa sisa energi obat di tubuhnya untuk membuka segel. Tubuh Wan Ruo Ching lemas dan dia terjatuh ke dalam bak mandi seperti tumpukan lumpur. Bibir kemerahannya terbuka sedikit saat dia menghembuskan napas berat. Ayo pergi, aku akan menggendongmu ke tempat tidur. Ye Chen Feng mengabaikan protes Wan Ruo Ching dan membawanya keluar dari bak mandi. Dia benar-benar telanjang dan tanpa sedikitpun kekuatan. Digendong telanjang oleh Ye Chen Feng, Wan Ruo Ching secara naluriah meletakkan tangannya di bagian sensitifnya. Jantungnya kacau dan berdebar kencang. Rona merah memesona merayapi tubuhnya. Sementara pikirannya menjadi liar, Ye Chen Feng menempatkannya di tempat tidur empuk dan menutupinya dengan selimut. Ye Chen Feng memandang Wan Ruo Ching, yang kepalanya hanya terbuka, dan perlahan berkata, kamu harus beristirahat dengan baik. Takdir jiwamu akan dipulihkan paling lambat dalam sebulan. Kamu, kamu tunggu. Saat Ye Chen Feng berbalik untuk pergi, Wan Ruo Ching, yang wajahnya semerah apel, tiba-tiba meraih lengan Ye Chen Feng dan berbisik, siapa kamu? Aku adalah seseorang yang ayahmu temukan untuk menyelamatkanmu. Ye Chen Feng dengan acu-ta'acu menjawab sambil melihat Wan Ruo Ching yang memerah dengan tatapan yang rumit. Kalau begitu, bisakah kamu menjaga rahasia hari ini? Wan Ruo Ching menatap mata Ye Chen Feng yang jernih dan dengan lembut menggigit bibirnya. Aku menyelamatkanmu tadi, dan aku bukan orang yang suka mengoceh. Aku tidak akan memberitahu pihak ketiga. Ye Chen Feng dengan lembut berjanji. Terima kasih, terima kasih. Meskipun Ye Chen Feng telah melihat tubuh telanjangnya dan memeluknya, Wan Ruo Ching tidak marah. Dia dengan lembut menggigit bibirnya sambil melihat wajah tampan Ye Chen Feng dan berbisik. Istirahat 2156 Tuan Mudaye, bagaimana kabar putriku? Wan Zenyu dan yang lainnya, yang telah dengan sabar menunggu di luar, segera menghampiri Ye Chen Feng dan bertanya dengan prihatin ketika mereka melihatnya mendorong pintu hingga terbuka. Jangan khawatir, luka putrimu tidak lagi serius. Dia akan pulih paling lama dalam sebulan. Ye Chen Feng berkata dengan lembut. Terima kasih, terima kasih, Tuan Mudaye. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana membalas kebaikan Anda kepada klan Wan saya. Setelah mengetahui bahwa Wan Ruo Ching baik-baik saja, hati Wan Zenyu akhirnya rileks. Dia berterima kasih pada Ye Chen Feng dari lubuk hatinya. Jika Wan Klanmu benar-benar ingin membalas budiku, bantu aku menemukan seseorang. Ye Chen Feng mengeluarkan potret Sen Jiudi dan berkata, Ini, hantu tua. Melihat potret di tangan Ye Chen Feng, leluhur klan Wan sedikit mengangkat alisnya dan berkata dengan lembut. Senior, apakah kamu kenal orang ini? Ye Chen Feng memandang leluhur klan Wan dan bertanya. Orang ini agak mirip dengan hantu tua di gang bunga kota selatan, tapi aku tidak yakin apakah mereka orang yang sama. Senior, bisakah kamu memberitahuku lokasi gang bunga di kota selatan? Aku akan pergi melihatnya, kata Ye Chen Feng. Tentu, tapi hantu tua ini memiliki temperamen yang aneh dan penuh nafsu. Kamu harus berhati-hati saat pergi ke sana. Jangan memprovokasi dia, kata leluhur klan Wan. Kenapa? Apakah hantu tua ini sangat kuat? Jantung Ye Chen Feng berdetak kencang. Sangat kuat. Leluhur klan Wan menganggup dan berkata, 10.000 tahun yang lalu, klan Tuoba memiliki hubungan yang buruk dengannya karena seorang wanita. Namun, kedua leluhur klan Wan tidak dapat melakukan apapun padanya. Pada akhirnya, mereka bahkan memaksa klan Tuoba untuk meminta maaf. Hal itu telah menjadi noda dalam sejarah klan Tuoba. Namun, setelah kejadian itu, hantu tua itu jarang keluar dan lambat laun dilupakan orang. Hantu tua, Sen Jiudi. Setelah mendengar penjelasan leluhur klan Wan, Ye Chen Feng pada dasarnya yakin bahwa hantu tua itu adalah Sen Jiudi yang dia cari. Baiklah, semuanya, aku akan kembali dulu. Aku akan tinggal di kota kebingungan selama sekitar setengah tahun. Jika keluarga Tuoba berani mengambil tindakan melawanmu selama periode waktu ini, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Dengan itu, Ye Chen Feng meninggalkan Wan Residence dan kembali ke Villa Tepi Danau untuk mencari Grim Reaper. Grim Reaper, kami punya kabar tentang tuanmu. Benarkah? Di mana tuanku? Malaikat maut bertanya dengan penuh semangat. Jika informasi keluarga Wan akurat, tuanmu seharusnya berada di Flower Alley di kota selatan. Ye Chen Feng berkata, besok pagi, kita akan pergi mencarinya. Malam berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, Ye Chen Feng memindahkan Heaven Plucker yang sedang berkultivasi ke alam semesta dan menuju ke Flower Alley di kota selatan bersama Grim Reaper. Meski masih pagi, masih banyak wanita berpakaian tipis yang keluar masuk jalur bunga kota selatan. Mereka akan menggoda para pejalan kaki dari waktu ke waktu. Itu di sini. Berjalan ke kedalaman gang bunga, Ye Chen Feng menemukan sebuah toko kumuh yang menjual beberapa tanaman herbal dan materi spiritual. Menurut leluhur klan Wan, hantu tua itu bersembunyi di toko. Para tamu yang terhormat, bolehkah saya tahu apa yang ingin Anda beli? Ketika Ye Chen Feng dan Grim Reaper berjalan ke toko yang sepi, seorang wanita menggerahkan dalam gaun merah muda dengan riasan tebal di wajahnya berdiri perlahan. Dia mengukur Ye Chen Feng dan malaikat maut dan bertanya. Kami di sini untuk mencari hantu tua itu. Ye Chen Feng langsung ke pokok permasalahan. Hantu tua itu sudah mati. Jika kamu ingin melihatnya, pergilah ke kuburan masal di kota barat. Setelah mengetahui tujuan Ye Chen Feng dan malaikat maut, wanita dengan riasan tebal berkata dengan dingin. Aku sudah bisa merasakan auranya. Dia ada di belakang kita. Dengan itu, Ye Chen Feng dan malaikat maut berjalan ke aolah belakang. Tunggu, apa yang kamu inginkan? Jika Anda berani bertindak sembarangan, jangan salahkan wanita tua ini karena tidak sopan. Wanita dengan riasan tebal merentangkan tangannya dan mengarahkan payudaranya yang menggerahkan ke arah Ye Chen Feng sambil memperingatkan dengan keras. Meskipun ahli alam leluhur bintang empat luar biasa, dia tetap bukan ancaman bagi kita. Ye Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh. Dia melepaskan sehelai kekuatan suci dan mengikat tubuh wanita itu. Selamatkan aku, seseorang ingin menjadi kuat. Perkosa aku, ada yang selamatkan aku, dengan tubuh terikat. Wanita berdandan tebal itu langsung berteriak sekuat tenaga. Tapi saat dia berteriak, Ye Chen Feng, yang wajahnya penuh garis hitam, menutup tenggorokannya, membuatnya tidak mungkin mengeluarkan satu suara pun. Setelah mengendalikan wanita dengan riasan tebal, Ye Chen Feng dan malaikat maut melewati aolah belakang dan lapisan batasan. Mereka sampai di aolah belakang, yang indah seperti negeri dongeng. Mereka melihat seorang lelaki tua berjubah abu-abu, duduk di kursi bambu dan memancing dengan pancing di tangannya. Di belakang lelaki tua itu, ada dua wanita cantik berbaju tule putih. Kulit mereka sehalus susu dan sosok mereka anggun. Mereka dengan lembut memijat tubuh lelaki tua itu. Melihat lelaki tua di depannya, Grim Reaper terkejut. Dia segera berlutut di tanah dan bersujud kepada lelaki tua itu delapan belas kali. Murid yang tidak berbakti, malaikat maut, memberikan penghormatan kepada guru. Melihat Grim Reaper berlutut di tanah, kedua wanita yang memijat itu terkejut dan menatap Ye Chen Feng dan Grim Reaper. Orang tua itu sepertinya belum mendengar perkataan Grim Reaper dan masih memancing dengan tenang. Senior Sen Jiudi, suasana hatimu sedang bagus. Setelah memastikan bahwa lelaki tua di depannya adalah Sen Jiudi, yang berada di puncak alam dewa kosong, beberapa pemikiran melintas di benak Ye Chen Feng saat dia perlahan berjalan. Apakah kamu tahu cara memancing? Melihat Ye Chen Feng yang sedang berjalan ke sisinya, Sen Jiudi memandangi kolam dalam keheningan dan bertanya. Saya tahu satu atau dua hal. Ye Chen Feng memandangi kolam dan menyadari bahwa ikan di kolam berbeda dari yang di luar. Mereka semua memiliki tubuh yang cantik dan berekor ikan. Mereka tampak menawan dan panjangnya sekitar satu inci Putri Duyung. Sen Jiudi mengeluarkan pancing tanpa kail dari cincin kian kun miliknya dan menyerahkannya kepada Ye Chen Feng. Ayo, aku akan memberimu pancing. Jika kamu bisa menangkap Putri Duyung, kita akan membicarakan tujuan kunjunganmu. Jika tidak bisa, kamu bisa kembali ke tempat asalmu. Baiklah. Ye Chen Feng menganggupkan kepalanya dan mengambil pancing. Dia menempatkan tali pancing ke dalam kolam dan menutup matanya untuk merasakannya. Sen Jiudi tidak mengatakan apapun dan malaikat maut yang berlutut di tanah tidak bangun. Mem, ini. Ketika tali pancing memasuki kolam, Ye Chen Feng tiba-tiba menyadari bahwa kolam itu telah berubah menjadi lautan badai. Banyak wanita cantik yang menarik telah berubah menjadi binatang buas. Mereka membuka mulut mereka yang berdarah dan mencoba menggigit Ye Chen Feng. Dunia. Jantung Ye Chen Feng berdetak kencang. Dia yakin kolam di depannya dibentuk oleh alam Sen Jiudi. Agar dunia berevolusi ke keadaan seperti itu, itu menunjukkan betapa kuatnya Sen Jiudi. Alam ganas, alam pedang. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan mengendalikan kekuatan dua alam melalui pancing. Mereka bergabung ke dalam dunia Sen Jiudi dan berubah menjadi jaring besar. Dia ingin menjebak binatang buas itu satu per satu. Namun, setiap kali kedua alam menangkap binatang buas, mereka akan dihancurkan oleh alam Sen Jiudi dan Ye Chen Feng tidak dapat menangkap ikan apapun. Waktu berhenti. Meskipun berulang kali mengalami kegagalan, Ye Chen Feng tidak terburu-buru. Dia telah menunggu kesempatan ini. Akhirnya, ketika dia mengendalikan kekuatan dua alam untuk menjebak empat binatang buas, dia tiba-tiba menghentikan waktu dan mempengaruhi alam Sen Jiudi. Meskipun kekuatan Sen Jiudi mampu memecahkan penghentian waktu dalam sekejap, Ye Chen Feng memanfaatkan kesempatan ini untuk menangkap Putri Duyung. 2.157 Senior, apakah ini dianggap sukses? Ye Chen Feng menoleh untuk melihat Sen Jiudi dan bertanya. Kultivasi kurang dari 10.000 tahun, menguasai dua alam, aturan tata tertip waktu berhenti, lingkaran besar alam dewa kosong. Sejak kapan alam dewa kosong punya orang jenius sepertimu? Sen Jiudi meletakkan pancing di tangannya dan menoleh untuk melihat Ye Chen Feng. Senior, kamu sudah terlalu lama mengasingkan diri. Kamu harus keluar dan melihat-lihat. Dunia ini berbeda dari saman kuno. Kata Ye Chen Feng. Sepertinya kamu di sini untuk mengajakku keluar. Sen Jiudi memahami arti dibalik kata-kata Ye Chen Feng dan berkata. Mem, dewa kematian dan aku ingin kamu keluar dan membantu kami melawan Sen Huang. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, bagaimana menurutmu? Melawan Sen Huang, hanya kalian berdua. Mata Sen Jiudi dipenuhi dengan rasa jijik. Dewa kematian dan saya memang bukan tandingan Sen Huang. Namun, kami telah mengumpulkan semua kekuatan yang dapat melawan Sen Huang. Ye Chen Feng melanjutkan, jalan bintang kuno akan segera muncul. Senior, tidakkah kamu ingin pergi ke sana dan berjuang untuk mendapatkan kesempatan menjadi dewa? Apakah kamu sudah selesai? Setelah mendengarkan Ye Chen Feng, Sen Huang tidak tergerak. Mem, Ye Chen Feng menganggup dan berkata. Karena muridku yang tidak berbakti, aku tidak akan mempersulitmu. Kamu boleh pergi. Sen Jiudi berkata dengan dingin. Senior, apakah kamu benar-benar ingin mengasingkan diri selama sisa hidupmu? Ye Chen Feng sedikit mengernyit. Sen Jiudi sudah mati. Hanya ada hantu tua yang tersisa di dunia ini. Sen Jiudi berkata tanpa emosi. Jalan bintang kuno telah muncul. Apakah kamu tidak akan mencoba keberuntunganmu? Ye Chen Feng tidak menyerah dan terus bertanya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Sen Jiudi berkata, baiklah, saya harus terus memancing. Anda boleh pergi. Huh, sebelum aku datang, ayahku memberitahuku bahwa jika kamu bersedia keluar, dia bersedia memberimu buah ciptaan langit dan bumi. Ye Chen Feng berdiri perlahan dan menghela nafas. Buah penciptaan langit dan bumi. Mata Sen Jiudi yang dalam memancarkan sinar cahaya. Selain buah ciptaan langit dan bumi, Junior juga memiliki sedikit sum-sum ilahi surga misterius. Ye Chen Feng terus berkata sambil melihat sinar di mata Sen Jiudi. Sum-sum ilahi surga yang misterius. Nafas Sen Jiudi menjadi lebih berat. Tidak peduli apakah itu buah keberuntungan langit dan bumi atau sum-sum langit ilahi yang misterius, semuanya adalah barang yang sangat berharga. Mereka hampir punah di dunia Void God dan sangat sulit ditemukan. Bagi Sen Jiudi yang mendekati akhir masa hidupnya, mereka sangatlah penting. Yah, selain dua item ini, aku juga bisa meminta pil penciptaan ilahi untukmu. Ye Chen Feng mengangguk. Pil penciptaan ilahi. Pergelangan tangan Sen Jiudi bergetar sedikit dan pancing di tangannya berubah menjadi abu. Pil keberuntungan ilahi adalah pil pamungkas yang melampaui pil roh kekosongan. Meskipun pil penciptaan ilahi paling berguna bagi alam dewa kekosongan besar dan memungkinkan mereka untuk melangkah ke puncak alam dewa kosong, pil ini juga sama efektifnya bagi puncak alam dewa kosong. Terlebih lagi, bagi orang-orang seperti Sen Jiudi yang satu kakinya berada di alam dewa kekosongan ekstrim, itu adalah godaan yang fatal. Siapa yang memiliki pil penciptaan ilahi? Mata Sen Jiudi yang dalam memancarkan sinar cahaya saat dia mengunci Ye Chen Feng dan bertanya dengan keras. Ayahku, Ye Chen Feng, kata Ye Chen Feng. Ayahmu adalah Ye Chen Feng. Setelah mengetahui identitas Ye Chen Feng, Sen Jiudi mengungkapkan ekspresi terkejut. Yah, jika senior bersedia kembali bersama kami, aku berjanji akan meminta pil penciptaan ilahi untukmu. Ye Chen Feng menganggup dan berjanji. Bagaimana kalau begini, dewa kematian akan tinggal dan kamu kembali dulu? Aku akan memberimu jawaban dalam tiga hari. Sen Jiudi berpikir sejenak dan tidak dapat menahan godaan dari pil penciptaan ilahi. Baiklah, Ye Chen Feng menganggup dan tidak tinggal lama. Dia pergi sendirian dan kembali ke kediaman tepi danau. Tanpa diduga, dia melihat seseorang. Mengapa kamu di sini? Melihat Wan Ruoqing, yang mengenakan gaun bermotif bunga putih, dengan kulit sehalus susu dan temperamen elegan, Ye Chen Feng mengungkapkan senyuman tipis. Apa, kamu tidak ingin melihatku? Atau kamu menyembunyikan kecantikan dan tidak ingin aku mengetahuinya? Wan Ruoqing memandang Ye Chen Feng dengan tatapan yang rumit dan berkata dengan dingin. Masuk. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya. Dia membawa Wan Ruoqing yang cantik ke halaman dan duduk di bawah pohon kuno yang membutuhkan beberapa orang untuk memeluknya. Kemudian, dia mengambil sepoci te abadi. Mengapa kamu mencariku? Ye Chen Feng menuangkan secangkir te abadi yang dipenuhi energi spiritual untuk Wan Ruoqing dan bertanya dengan lembut. Aku ingin tahu siapa kamu. Wan Ruoqing membuka sedikit bibir merahnya dan menyesap te abadi. Matanya berbinar saat dia menatap Ye Chen Feng. Ye Chen Feng menatap matanya yang besar dan perlahan berkata, saya hanya seorang pejalan kaki di kota kebingungan. Wan Ruoqing dengan lembut menggigit bibirnya dan bertanya pada Ye Chen Feng, kalau begitu, maukah kamu tinggal untukku? Kami hanyalah orang asing yang bertemu secara kebetulan. Dan kita ditakdirkan untuk pergi. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya. Tapi, tapi kamu melihatku telanjang dan menyentuh. Menyentuhku. Wan Ruoqing menggigit bibirnya dan berkata dengan nada manis, jangan bilang kamu ingin tidak bertanggung jawab. Aku melakukan itu hanya untuk menyelamatkanmu, itu saja. Dia melihat wajah cantik Wan Ruoqing dan melanjutkan, lagi pula, saya akan menyimpan masalah itu untuk diri saya sendiri dan tidak akan memberi tahu siapapun. Kamu terlalu mengecewakanku. Hati Wan Ruoqing dipenuhi dengan keluhan setelah melihat mata dingin Ye Chen Feng. Matanya berkaca-kaca. Saat situasinya akan tenang, kekuatan jiwa Ye Chen Feng yang kuat tiba-tiba merasakan kelainan. Dia berdiri dan meraih tangan lembut Wan Ruoqing. Kamu, bukankah kamu menolakku? Kenapa kamu menangkapku? Wajah Wan Ruoqing sedikit merah saat dia melawan. Klan Wanmu sedang dalam masalah. Ye Chen Feng berkata dengan ekspresi muram, ayo, ikuti aku untuk membunuh. Dengan itu, Ye Chen Feng mengambil tubuh lembut Wan Ruoqing ke dalam pelukannya dan terbang menuju Wan Klan Isted dengan kecepatan yang sangat cepat. Wan Yuan Ming, Wan Zanyu, kesabaranku terbatas. Jika kamu tidak ingin sesuatu terjadi pada Klan Wan, serahkan segelku no kebingungan dewa. Jika tidak, dewa ini bersumpah akan menghancurkan Klan Wanmu. Tuoba Wei Hai, yang mengenakan jubah hitam dan memancarkan aura pembunuh yang kuat, berbicara dengan arogan sambil melihat ke arah Wan Klan Mansion yang diselimuti batasan. Di belakang Tuoba Wei Hai berdiri lima Master Realm Dewa Kosong yang kuat. Dua dari mereka bahkan telah mencapai alam Dewa Kosong akhir. Klan Tuoba telah mengirimkan enam Master Realm Dewa Kosong sekaligus, mengejutkan seluruh kota kebingungan dewa. Itu membuat Klan lain merasakan badai sedang terjadi, dan itu membuat Klan Wan merasakan tekanan yang sangat besar. Meskipun Klan Wan memiliki leluhur Tua Wan Yuan Ming dan dapat menantang Klan Tuoba, dalam hal fondasi dan kekuatan secara keseluruhan, Klan Wan jauh lebih rendah daripada Klan Tuoba. Jika Klan Tuoba berusaha sekuat tenaga, Klan Wan tidak akan mampu menahannya. Apa yang harus kita lakukan, kepala keluarga? Haruskah kita bertarung? Semua tokoh kuat dari Klan Wan mengalihkan pandangan mereka ke Wan Zenyu, yang memiliki ekspresi serius di wajahnya. Jangan panik, pertahankan dengan seluruh kekuatanmu. Saya pikir akan ada seseorang yang akan menyelesaikan masalah ini untuk kita. Memikirkan Ye Chen Feng yang misterius, Wan Zenyu hanya bisa menaruh semua harapannya padanya. Dia berdoa agar dia bisa membalikan situasi dan memberikan pukulan berat pada Klan Tuoba, memberikan waktu bagi Klan Wan untuk bangkit kembali. Gemuruh. Saat dia berbicara, Tuoba Wei Hai, yang telah kehilangan kesabarannya, mulai bergerak. Dia menamparkan dengan telapak tangannya, dan gelombang dauwil melonjak dari segala arah. Itu berubah menjadi tangan raksasa yang menutupi langit, dan dengan keras menghantam formasi yang menyelimuti Wan Isted. Kekuatan mengerikan itu mengguncang seluruh formasi, menyebabkannya bergetar. Apakah Klan Wan sudah selesai? 2.158. Kamu akhirnya sampai di sini. Melihat kemunculan Ye Chen Feng yang tiba-tiba, Tuoba Wei Hai berhenti menyerang dan menatapnya dengan dingin. Pergi ke rumah keluarga Wan dan tunggu aku. Ye Chen Feng menepuk kepala Wan Ruo Ching dengan lembut dan berkata kepadanya secara telepati. Tapi kamu. Wan Ruo Ching meraih lengan Ye Chen Feng dengan erat dan berkata dengan cemas. Jangan khawatir. Aku bisa membunuh dewa kosong seperti aku membunuh ayam. Ye Chen Feng berkata dengan arogan. Dia mengerahkan kekuatan di lengan kanannya dan hendak mengirim Wan Ruo Ching ke rumah keluarga Wan. Tiba-tiba, dewa kekosongan tengah muncul di samping Wan Ruo Ching, yang sedang terbang menuju rumah keluarga Wan. Dia ingin menangkapnya untuk mengancam Ye Chen Feng. Kamu mendekati kematian. Ahli alam dewa kekosongan sangat cepat, tetapi reaksi Ye Chen Feng bahkan lebih cepat. Waktu berhenti. Tiba-tiba, Ye Chen Feng menghentikan waktu dan membekukan ahli dewa nihiliti tingkat menengah ini di udara, tidak bisa bergerak. Kemudian, tangan besar Ye Chen Feng, yang dipenuhi dengan kekuatan ratusan miliar pound, menghancurkan kepala dewa tengah kosong. Kekuatan mengerikan itu menghancurkan kepalanya dan menghancurkan jiwanya, membunuhnya di tempat. Apa? Menyaksikan adegan Ye Chen Feng menghancurkan kepala dewa virtual tingkat menengah dengan satu serangan telapak tangan, Tuoba Wei Hai dan yang lainnya tercengang. Adapun para ahli dari berbagai kekuatan besar yang bersembunyi di kegelapan, mereka juga dikejutkan oleh kekuatan mengejutkan Ye Chen Feng. Tuan Ye, apakah Anda memerlukan bantuan? Wan Zanyu dan yang lainnya merasa lega saat melihat apa yang terjadi. Dia menangkap Wan Ruoqing dan siap bertarung bersama Ye Chen Feng. Mereka hanya sekelompok orang lemah. Aku bisa menangani mereka sendiri. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan arogan. Anak muda, aku tidak peduli siapa kamu. Aku akan memastikan kamu mati dengan kematian yang mengerikan hari ini. Salah satu leluhur keluarga Tuoba menatap tajam ke arah Ye Chen Feng dan berkata dengan dingin. Dengan itu, formasi besar yang menyelimuti kota dewa yang hilang muncul. Sejumlah besar rune formasi berjatuhan seperti air terjun, menyatu secara liar dengan lima dewa virtual seperti Tuoba Weihai dan dengan cepat meningkatkan kekuatan pertempuran mereka. Dalam sekejap mata, kekuatan tempur kedua leluhur keluarga Tuoba telah mencapai alam dewa kosong sempurna. Tuoba Weihai dan dua leluhur lainnya juga memiliki kekuatan tempur alam dewa kosong tingkat lanjut. Aura menakutkan menekan langit, membuat orang yang melihatnya sulit bernapas. Keluarga Tuoba layak menjadi keluarga nomor satu di kota kebingungan. Fondasi mereka terlalu menakutkan. Iya, anak itu pasti sudah mati. Bocah itu tidak hanya akan mati, aku khawatir setelah hari ini, klan Wan tidak akan punya tempat tinggal di kota kebingungan. Merasakan meningkatnya aura Tuoba Weihai dan yang lainnya, hampir tidak ada yang menganggap tinggi Ye Chen Feng, apalagi Wan klan. Leluhur tua, ayah, tuan muda Ye dalam bahaya. Cepat bantu dia menangkis musuh. Wan Ruoching menjabat lengan Wan Yuanming sekuat tenaga dan memohon dengan getir. Tidak perlu terburu-buru. Melihat wajah tenang Ye Chen Feng, Wan Yuanming menggelengkan kepalanya. Dia ingin tahu seberapa kuat Ye Chen Feng. Jika kita berada di rumah gubernur, saya mungkin akan merasa keberatan. Namun, di luar, tidak peduli seberapa kuatnya Anda, tidak ada gunanya. Melihat Tuoba Weihai dan yang lainnya, yang kekuatan tempurnya telah melonjak hingga maksimal, Ye Chen Feng tersenyum. Dia membakar darah Hong Meng miliknya, menggabungkan tubuh surgawi caotik dan hati Tuhannya, dan meningkatkan kekuatan tempurnya ke puncak alam Dewa Kosong. Dia langsung menghancurkan aura yang dikeluarkan oleh Tuoba Weihai dan yang lainnya. Apa, alam Dewa Kosong sempurna? Merasakan aura Ye Chen Feng yang luar biasa, ekspresi ganas Tuoba Weihai membeku, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Baiklah, kalian semua menyerang bersama-sama. Setelah berurusan dengan kalian semua, aku akan kembali tidur. Sambil berpikir, Ye Chen Feng memanggil pedang universal. Dia menunjuk ke arah Tuoba Weihai dan yang lainnya yang tampak serius dan berkata dengan arogan. Siapkan formasi Merasakan ancaman dari Ye Chen Feng, Tuoba Weihai dan empat lainnya tidak berani gegabuh. Mereka dengan cepat mengatur formasi dan ingin menggunakan kekuatan formasi untuk melawan Ye Chen Feng. Apakah ada gunanya mengatur formasi? Ye Chen Feng mencibir. Seketika, dia meningkatkan kekuatan fisiknya secara maksimal. Dia memegang pedang universal dan menikam Tuoba Weihai dan yang lainnya. Gemuruh Saat Ye Chen Feng menikam mereka, formasi yang dibentuk oleh Tuoba Weihai dan empat lainnya diaktifkan. Seketika, mereka berlima menggabungkan kekuatan mereka dan berubah menjadi gelombang menderu. Mereka membombardir Ye Chen Feng, mencoba menghancurkannya. Tinju Dewa Transformasi 3000. Saat ombak bergulung melintasi langit, Ye Chen Feng segera melemparkan 3000 tinju dewa tak terkalahkan. Seperti hujan meteor, mereka langsung menghancurkan ombak dan membombardir Tuoba Weihai dan yang lainnya. Ledakan. Ruang di depan Tuoba Weihai dan yang lainnya bergetar. Meskipun mereka berlima telah menggunakan kekuatan formasi untuk memblokir sisa kekuatan tinju Dewa Transformasi 3000, mereka masih terguncang hingga darah mereka bergolak. Sialan, bagaimana kekuatan tempurnya bisa begitu menakutkan? Jangan terganggu, bertarunglah dengan seluruh kekuatanmu. Meskipun kekuatan tempur Ye Chen Feng telah mengejutkan Tuoba Weihai dan yang lainnya, mereka tahu bahwa mereka tidak punya jalan keluar. Jika mereka tidak bisa mengalahkan Ye Chen Feng, yang menunggu mereka adalah kehancuran. Berdengung, berdengung. Mereka berlima menggerakkan pikiran mereka dan membuka domain kuat mereka pada saat yang bersamaan. Mereka menumpuk lima domain mereka bersama-sama dan ingin menggunakan kekuatan domain mereka untuk melawan Ye Chen Feng. Tinju Primitif Saat Tuoba Weihai dan empat lainnya melepaskan domain mereka, Ye Chen Feng menyatu dengan domain Desolate, meningkatkan kekuatannya hingga mendekati 300 triliun jin. Dia meninju dengan Tinju Tirani, menghancurkan seluruh ruang dan menghantam domain yang dilepaskan oleh kelimanya. Ketika pukulan Ye Chen Feng datang, mereka berlima segera mengendalikan domain masing-masing untuk menerimanya. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekuatan enam domain bertabrakan dalam kehampaan. Kekuatan ledakan langsung merobek seluruh ruang, menyebabkan sebagian besar ruang runtuh dan berubah menjadi ketiadaan. Pedang Leluhur Ketika enam domain bentrok dengan sengit, Ye Chen Feng bergabung dengan alam pedang dan mendorong kekuatan prinsip pedang ke ekstrim. Dia membentuk puluhan ribu pedang ilahi tak terkalahkan dan menebas Tuoba Weihai dan yang lainnya untuk menekannya. Mengesankan. Kekuatan tempur Tuan Muda Ye sungguh mengesankan. Kamu mampu menekan Tuoba Weihai dan empat orang lainnya sendirian. Pantas saja kamu adalah adik dari Kaisar Manusia. Wan Zenyu menggelengkan kepalanya dan berseru. Dia adalah adik dari Kaisar Manusia. Wan Yuan Ming dan yang lainnya berseru kaget. Itu pasti benar. Wan Zenyu menganggup dan berkata tanpa ragu. Namun, dia tidak tahu bahwa Ye Chen Feng hanya mengada-ada kekacauan tanpa batas, penghancuran dewa, kesengsaraan dewa. Menghadapi Tuoba Weihai dan yang lainnya, Ye Chen Feng tidak menunjukkan belas kasihan. Dia terus menggunakan gerakan pembunuhannya yang kuat untuk menyerang mereka. Akibatnya, mereka terpaksa mundur dan retakan muncul di formasi arrai yang besar. Jika bukan karena pasokan energi yang terus menerus dari formasi arrai ruang kosong, Tuoba Weihai dan yang lainnya tidak akan mampu bertahan. Sama seperti Tuoba Weihai dan yang lainnya didorong mundur puluhan ribu meter oleh serangan ganas Ye Chen Feng, darah di tubuh mereka bergejolak dan darah mengalir keluar dari mulut mereka, Ye Chen Feng menggunakan tiga keterampilan super untuk menyerang mereka. Ledakan. Dengan satu pukulan, formasi arrai ruang kosong yang mereka lima buat hancur berantakan. Kekuatan ketiga keterampilan super menghancurkan domain yang telah mereka siapkan berlima dan menghantam tubuh mereka dengan keras. Bang! Kedua penguasa alam dewa kosong tidak dapat menahan serangan dari tiga negara adidaya tertinggi. Tubuh mereka langsung meledak, berubah menjadi awan kabut darah di udara. Jiwa mereka juga hancur akibat gempa susulan yang dahsyat. Mereka tewas di tempat. Meskipun Tuoba Weihai dan kedua tetua keluarga Tuoba telah bertahan dari tiga keterampilan super, mereka masih terluka parah. Mereka jatuh di kota kebingungan dan menghancurkan banyak bangunan. 2.159 Selanjutnya, kalian bertiga. Setelah membunuh mereka berdua, mata dingin Ye Chen Feng menyapu Tuoba Weihai yang terluka dan dua lainnya dengan niat membunuh. Tunggu, menurutku masalah hari ini adalah kesalahpahaman. Menghadapi Ye Chen Feng, yang memiliki kekuatan luar biasa dan tidak dapat dikalahkan, Tuoba Weihai berteriak, ingin mundur di dalam hatinya. Salah paham, bukankah sudah terlambat untuk mengatakannya sekarang? Ye Chen Feng mendengus dingin dan berkata, bertarunglah seperti laki-laki. Roh pedang penciptaan terbang keluar dari lautan jiwa Ye Chen Feng dan membentuk pedang raksasa yang tak terkalahkan. Pedang itu membelah kekosongan dan menebas ke arah Tuoba Weihai. Ketika jiwa pedang keberuntungan menyerang, Tuoba Weihai dan dua orang lainnya segera mengendalikan tiga artefak dewa kekosongan mereka untuk bertahan melawannya. Namun, kekuatan jiwa pedang penciptaan melampaui artefak dewa kekosongan. Hanya dengan satu serangan pedang, tiga artefak dewa kekosongan terlempar. Kekuatan pedang yang menakutkan membuat Tuoba Weihai dan dua lainnya merasakan bahaya yang kuat. Mereka terus menunjukkan kartu asnya untuk membela diri. Pedang leluhur. Tinju kehancuran. Kekacauan tanpa batas. Setelah roh pedang penciptaan memaksa mereka bertiga mundur, Ye Chen Feng terus menyerang mereka bertiga dengan gerakan membunuh yang kuat. Dia bertekad untuk membunuh mereka. Tidak dapat bertahan melawan serangan ganas Ye Chen Feng, Tuoba Weihai dan dua lainnya segera membuka domen kuat mereka untuk bertahan melawan kemampuan ilahi tertinggi Ye Chen Feng. Namun, kecakapan pertempuran Ye Chen Feng jauh melampaui mereka bertiga. Dalam sekejap, mereka bertiga membuka domen mereka dan diledakkan oleh Ye Chen Feng. Kekuatan tertinggi yang menakutkan terus mendorong mereka bertiga mundur, menyebabkan mereka memuntahkan darah. Siapa orang itu? Mengapa kekuatan bertarungnya begitu mengejutkan? Iya, dia masih sangat muda namun dia memiliki kecakapan bertarung yang luar biasa. Dia pasti sangat terkenal di dunia dewa kekosongan. Huh, keluarga Tuoba telah menendang lempengan besi kali ini. Jika Tuoba Weihai dan dua orang lainnya terbunuh, situasi di kota dewa penyihir akan berubah. Pemandangan di depan mata mereka jauh melampaui imajinasi semua orang di kota kebingungan. Saat mereka menyaksikan kelompok tiga orang Tuoba Weihai mundur karena kekalahan, semua orang benar-benar terpana oleh kekuatan Ye Chen Feng. Diagram dewa yang membingungkan, bunuh musuh. Saat lukanya semakin parah, leluhur keluarga Tuoba mengertakkan gigi dan membakar semua darah di tubuhnya dengan segala cara. Dia dengan cepat terbang menuju formasi besar yang melayang di udara. Terbang di bawah diagram susunan, leluhur Tuoba tiba-tiba meledakkan tubuhnya. Dia mengendalikan kekuatan agung darah dan Ki untuk menyatu dengan liar ke dalam diagram Arai, memperkuat kekuatan diagram Arai dan meluncurkan serangan fatal ke Ye Chen Feng. Gemuruh. Setelah menyatu dengan darah dan Ki Patriark Tuoba, diagram dewa penyihir berubah menjadi merah padam. Sejumlah besar rune seperti naga ganas yang telah lahir. Mereka memasuki diagram dan meraung ketika mereka menyerang Ye Chen Feng. Merusak. Ye Chen Feng bahkan tidak mencoba menghindar saat dia meninju tinju ilahi, menghancurkan naga formasi dan bentrok langsung dengan seni kebingungan. Membunuh. Memanfaatkan kesempatan ketika Ye Chen Feng bentrok langsung dengan seni kebingungan, Tuoba Weihai dan Tuoba Weihai menyalakan kekuatan darah mereka dan mengendalikan artefak dewa kekosongan terkuat mereka untuk menyerang Ye Chen Feng. Mereka ingin mengambil kesempatan ini untuk melukainya dengan parah. KKK. Saat Ye Chen Feng diserang oleh Tuoba Weihai dan Tuoba Weihai, seni kebingungan yang menyelimuti kota kebingungan bergetar hebat. Retakan besar menyebar ke seluruh permukaan seni mencari kebenaran. Mengapa seni kebingungan hancur? Astaga, apa yang terjadi kali ini? Melihat seni kebingungan tiba-tiba hancur, semua orang yang hadir tercengang. Mereka tidak berani membayangkan seseorang bisa memaksa seni kebingungan kembali. Bahkan Tuoba Weihai dan Tuoba Weihai mengungkapkan ekspresi ketakutan yang jarang terjadi ketika rasa tidak nyaman yang kuat muncul di hati mereka. Ledakan. Saat semua orang tertarik dengan hancurnya seni kebingungan, seni kebingungan yang besar bergetar lagi. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke seluruh art of confusion dan pecah. Saat seni kebingungan hancur, dua sosok yang sombong muncul di kehampaan. Ketika Ye Chen Feng melihat lelaki tua jangkung dengan jubah hitam panjang, dia tidak bisa menahan senyum tipis. Senior, kamu akhirnya memikirkannya dengan matang dan bersedia keluar dari pengasingan. Ingat janjimu, aku tidak akan melepaskanmu jika kamu melewatkan sesuatu. Sen Jiudi memandang Ye Chen Feng dengan arogan dan memperingatkannya dengan dingin. Jangan khawatir, Senior, saya tidak akan melewatkan apapun yang saya janjikan kepada Anda. Ye Chen Feng menjamin. Ayo pergi. Melihat Sen Jiudi menghancurkan seni kebingungan, Tuoba Weihai dan Tuoba Weihai merasakan bahaya yang kuat. Mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi dan ingin melarikan diri kembali ke keluarga Tuoba. Mereka ingin meminjam kekuatan garis keturunan leluhur untuk melawan Ye Chen Feng dan yang lainnya. Apakah kamu masih ingin melarikan diri di depanku? Sen Jiudi maju selangkah dan puluhan ribu pola dao muncul di bawah kakinya. Dia membatasi seluruh ruang dan menjebak Tuoba Weihai dan Tuoba Weihai seperti penjara. Yang mulia, keluarga Tuoba tidak berniat bermusuhan dengan Anda. Jika Anda bersedia melepaskan kami, saya berjanji dimanapun Anda berada, keluarga Tuoba akan mundur. Melihat pola dao yang menutup kekosongan, wajah Tuoba Weihai dan Tuoba Weihai berubah. Mereka tidak punya pilihan selain menurunkan status mereka dan berbicara dengan lembut. Tidak tertarik. Sen Jiudi berkata dengan dingin. Dia mencakar kekosongan dan area di sekitar Tuoba Weihai dan Tuoba Weihai langsung menjadi ruang hampa. Kekuatan yang menakutkan terus menekan tubuh mereka dan menghancurkan pertahanan mereka. Terbaik. Menyusul suara patah tulang, tubuh Tuoba Weihai dan Tuoba Weihai berubah bentuk karena cakar Sen Jiudi. Rasa sakit yang luar biasa langsung menyebar ke seluruh tubuh mereka dan mereka sangat kesakitan hingga mereka ingin mati. Tunggu, tunggu. Selama kamu mengampuni nyawa kami, kami bersedia menyetujui semua syaratmu. Dengan nyawa mereka tergantung pada seutas benang, Tuoba Weihai dan Tuoba Weihai menyerah dan memohon dengan lembut. Setelah membunuhmu, semua yang ada di keluarga Tuoba akan menjadi milikku. Kata Sen Jiudi dengan dominan. Saya masih harus bernegosiasi dengan Anda. Saat dia berbicara, tangan kanan Sen Jiudi terus mengerahkan kekuatan. Kekuatan yang sangat besar menghancurkan tubuh dan jiwa mereka, membunuh mereka di tempat. Junior, aku akan merampok keluarga Tuoba. Besok pagi, kita akan bertemu di luar kota. Sen Jiudi mengambil barang-barang Tuoba Weihai dan Tuoba Weihai dan membawa malaikat maut ke keluarga Tuoba. Terima kasih, Tuan Mudaye, karena telah menyelamatkan hidup kami. Keluarga Wan tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda. Melihat Ye Chen Feng mendarat di kediaman keluarga Wan, Wan Zenyu segera menonaktifkan pembatasan arrai. Dia memimpin sekelompok ahli keluarga Wan dan membungku hormat untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kepala keluarga Wan, kamu terlalu sopan. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, besok pagi, saya akan pergi. Saya berharap keluarga Wan dapat mengelola kota dewa yang hilang dengan baik. Jangan khawatir, Tuan Mudaye. Saya berjanji bahwa kota dewa yang hilang akan menjadi lebih mulia di bawah pengelolaan keluarga Wan. Wan Zenyu menganggup dan berjanji. Kamu benar-benar akan pergi. Wan Ruoching memandang Ye Chen Feng dengan ekspresi yang rumit. Adegan Ye Chen Feng memamerkan kekuatannya yang tak terkalahkan tertanam dalam di benaknya dan dia tidak bisa melupakannya. Mem, aku datang ke sini untuk mencari senior itu. Sekarang setelah aku menemukannya, aku akan pergi. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, tetapi ketika aku punya waktu, aku akan kembali menemui kalian semua. Setelah itu, Ye Chen Feng tidak tinggal lama di kediaman keluarga Wan. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan kembali ke kediaman tepi danau. Dia kemudian memanggil Diablo. Diablo, kita akan meninggalkan kota dewa yang hilang besok. Apakah kamu punya urusan yang belum selesai? Ye Chen Feng bertanya dengan lembut. Saya, saya ingin memberi hormat kepada guru dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Diablo memandang Ye Chen Feng dengan ekspresi rumit dan berkata sambil menggigit bibirnya. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Kata Ye Chen Feng. Tidak, saya sendiri ingin memberi hormat kepada guru dan berbicara dengannya. Diablo menggelengkan kepalanya dan berkata, Cheng Feng, bisakah kamu menungguku di sini? Saya akan segera kembali. Baiklah, kalau begitu pergilah dan kembalilah lebih awal. Ye Chen Feng tidak memaksa dan memberi Diablo beberapa barang pelindung. Mem. Diablo berjinjit dan dengan lembut mencium mulut Ye Chen Feng sebelum meninggalkan kediaman tepi danau di malam hari. Malam berlalu dengan cepat. Ye Chen Feng, yang telah berkultivasi sepanjang malam, tiba-tiba terbangun oleh serangkaian ketukan di pintu. Ketika dia membuka pintu halaman, dia melihat seorang gadis yang tampak seperti boneka porselen muncul di luar pintu. Terlebih lagi, dia sedang memegang slip giok di tangannya. Ketika Ye Chen Feng melepaskan jiwanya ke dalam batu giok, hatinya kosong. Diablo akhirnya pergi. Ye Chen Feng menghela nafas pelan. Dia tidak menyangka Diablo akan pergi tanpa pamit. Huh, mungkin dia akan kembali ketika dia bisa menerima semuanya. 2160. Lama tidak bertemu, 9 pencarian. Ketika kelompok Ye Chen Feng kembali ke tempat Suci Kunlun, Dewa Sun Chaser, Shen Daoksu, Shen Henggu, dan yang lainnya berjalan keluar dari tempat Suci Kunlun. Suiri, Daosu, keabadian kuno, kamu masih hidup. Meskipun Shen Jiudi telah mengkhianati klan Shen saat itu, darah klan Shen masih mengalir di tubuhnya. Ditambah fakta bahwa klan Shen telah dimusnahkan, dendamnya terhadap klan Shen telah lama berubah menjadi asap. Sekarang dia melihat mengejar Dewa Matahari dan yang lainnya, ada kegembiraan yang tak terlukiskan di lubuk hatinya. Iya, keberuntungan kami lumayan. Kami berhasil selamat dari musibah Ras Dewa. Dewa Pengejar Matahari menganggup dan berkata, 9 pencarian, sekarang Shen Huang akan segera lahir, mari kita bertarung berdampingan dan membalaskan dendam klan Shen. Suiri, kamu berpartisipasi dalam bencana Ras Dewa, jadi kamu harus tahu betapa menakutkannya Shen Huang. Bahkan Kaisar Ilahi bukanlah tandingannya saat itu. Bagaimana kamu dan saya bisa berbicara tentang membalas dendam untuk Ras Dewa? Shen Jiudi menggelengkan kepalanya. 9 pencarian, kau mungkin tidak mengetahui hal ini, tapi Uji telah menyempurnakan pil tertinggi perebutan surga dan sekarang sedang mengasingkan diri untuk menerobos ke tingkat ekstrim dari alam Dewa Kosong. Begitu dia menerobos, dengan kekuatan gabungan kita, kita akan berhasil. Punya kesempatan untuk membalaskan dendam suku Ilahi, kata Dewa Pengejar Matahari. Surga merebut pil Ilahi, mata Shen Jiudi berbinar, itu berarti alam dan juga dimurnikan oleh Ye Wuji. Itu benar, alam dan dan surga merebut dan keduanya disempurnakan oleh Ayahku. Ye Chen Feng menganggup dan mengeluarkan cincin Qian Kun. Dia menyerahkannya kepada Shen Jiudi dan berkata, Senior Jiudi, ini adalah tiga harta yang saya janjikan kepada Anda. Jagalah dengan baik. Baiklah, karena Ayahmu mempunyai harapan untuk mencapai puncak Dewa Virtual, maka aku akan mengambil risiko dan tetap bersamamu. Setelah menerima buah ciptaan duniawi, kanon Ilahi Suantian, dan ramuan ciptaan Ilahi, Shen Jiudi memilih untuk tinggal di Tanah Suci Kunlun dan berperang melawan Shen Huang bersama yang lainnya. Pekikan, pekikan, pekikan. Pada hari ketiga Shen Jiudi tinggal di Tanah Suci Kunlun, seruan burung bernada tinggi bergema di seluruh sembilan surga, mengejutkan seluruh Tanah Suci Kunlun. Segera setelah itu, awan gelap bergulung melonjak dari segala arah, menutupi terik matahari dan membuat Tanah Suci Kunlun menjadi gelap. Dewa Phoenix akan menerobos ke puncak Dewa Virtual. Ye Chen Feng, yang sedang bersiap untuk berkultivasi dalam pengasingan, terbangun oleh seruan panjang Dewa Phoenix. Melihat awan kesusahan yang berkumpul di langit, dia tahu bahwa Dewa Phoenix akan menerobos. Saat Dewa Phoenix menerima hukuman ilahi puncak, Dewa Suncaser dan Dewa Kehidupan juga telah berkultivasi ke puncak tahap kesempurnaan Dewa Nihiliti dengan bantuan pil penciptaan ilahi. Mereka menarik hukuman ilahi puncak yang mengerikan dan dibaptis olehnya di Gunung Langit Kunlun yang luas. Berita tentang tiga hukuman puncak ilahi yang muncul di Tanah Suci Kunlun menyebar seperti angin ke seluruh alam Dewa Kekosongan, menyebabkan seluruh klan manusia jatuh ke dalam ekstasi, sementara klan surgawi jatuh ke dalam kabut. Dewa Phoenix, Dewa Suncaser, dan Dewa Kehidupan mengalami pembalasan puncak ilahi selama tiga hari tiga malam. Ketika mereka hendak menerobos ke Dewa Nihiliti Puncak, Dewa Langit Giyok juga menarik pembalasan ilahi puncak. Meskipun Shen Yaotian baru saja dihidupkan kembali belum lama ini, fondasinya jauh melampaui Dewa Pengejar Matahari, Dewa Phoenix, dan Dewa Kehidupan, jadi hukuman Dewa yang diatarik bahkan lebih mengerikan, seolah-olah akhir dari dunia. Dunia telah tiba. Sementara Shen Yaotian sedang melalui hukuman ilahi untuk menerobos ke puncak Dewa Virtual, Ye Chen Feng dengan paksa menggabungkan Roh Pedang Ilahi ke dalam Pedang Primordial Universal, membantu Moer untuk menyempurnakan Roh Pedang Ilahi untuk meningkatkan kekuatan dan tingkat Pedang Primordial Universal. Setelah sekitar tiga hari, Moer sepenuhnya mengendalikan Roh Pedang Ilahi dan perlahan-lahan bergabung dengannya. Ye Chen Feng mulai memahami cabang Tuas Patial Divine Wood, menyempurnakan Star Dragon Pearl, dan menyempurnakan tubuh fisiknya. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, satu tahun telah berlalu. Pada tahun ini, Shen Yaotian dan yang lainnya telah menyempurnakan pil penciptaan ilahi dan telah menembus alam Dewa Virtual Puncak. Kemampuan Dewa Virtual Jalan Ilahi, Shen Henggu, dan yang lainnya juga meningkat secara signifikan. Shen Jiudi telah memurnikan buah penciptaan langit dan bumi, sum-sum ilahi langit hitam, dan pil penciptaan ilahi. Dia terus-menerus memulihkan kidarahnya, memperkuat roh kehidupannya, dan meningkatkan kemampuannya secara signifikan. Dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menerobos ke alam Dewa Virtual Ekstrim. Terobosan sudah dekat, tetapi Shen Jiudi tahu akan sangat sulit baginya untuk mengambil langkah terakhir ini. Jika dia berkultifasi sendiri, mustahil baginya untuk menyelesaikannya. Reruntuhan Dewa? Mungkin ada peluang di Reruntuhan Dewa yang memungkinkan saya menerobos ke alam Dewa Virtual Ekstrim. Shen Jiudi menarik nafas dalam-dalam dan bertekad untuk memasuki Reruntuhan Dewa untuk mencari peluang. Semua orang menerobos satu demi satu. Ye Chen Feng, yang telah berkultifasi di alam kosmos, telah menyempurnakan semua mutiara naga bintang dan asal ilahi. Dia telah menembus tubuh astral ekstrim dan mencapai alam tubuh ilahi. Kekuatan tubuh fisiknya telah meningkat menjadi 8 triliun jin, dan hanya dengan kekuatan fisiknya saja, dia dapat bertarung melawan kekuatan alam Dewa Virtual Lengkap. Namun, perbedaan kemampuan antara alam Dewa Virtual Lengkap dan alam Dewa Virtual Puncak sangat besar. Kekuatan alam tubuh ilahi saja masih jauh dari cukup. Saat Ye Chen Feng dengan sabar menyempurnakan asal ilahi dan mengembangkan perubahan ilahi dari sembilan transformasi untuk menyempurnakan tubuh fisiknya, kekuatan jalan pedang yang kuat menyembur keluar dari pedang primordial universal, membangunkannya dari kultifasinya. Dia telah menerobos. Moer telah menyempurnakan roh pedang dan akhirnya mengangkat pedang primordial universal ke tingkat yang benar-benar baru. Merasa bahwa kekuatan pedang primordial universal telah meningkat lebih dari 10 kali lipat, Ye Chen Feng tersenyum tipis. Dengan kemampuannya saat ini, fondasinya, dan pedang primordial universal, dia pasti bisa bertarung melawan kekuatan alam Dewa Virtual Puncak. Hari kemunculan Star Road Kuno semakin dekat. Kemampuan Ye Chen Feng dan yang lainnya terus meningkat. Sementara itu, suku langit yang diselimuti kabut kembali mengalami perubahan yang mengejutkan. Hanya dalam tiga hari, tiga tanah suci suku langit telah dibantai dan yang maha kuasa yang berada di atas panggung utama menghilang secara misterius. Dan pada hari kelima setelah tiga tanah suci kelantian dimusnahkan, serangkaian raungan yang menyebar sejauh puluhan ribu mil bergema di istana surgawi. Kabut tebal berdarah menutupi ruang tak berujung, seolah-olah makhluk ganas besar akan muncul. Yang mulia Shen Huang akhirnya akan lahir. Melihat istana langit yang semakin lama semakin tebal, Supreme Sentian, yang tangannya berada di belakang punggungnya, sangat bersemangat. Meskipun suku langit berada dalam situasi yang buruk sekarang dan telah sepenuhnya dibayangi oleh suku manusia dan Ye Wu Ji, selama Shen Huang lahir, semua masalah akan terselesaikan. Bunuh semuanya. Aku membutuhkan darah dan ki terkuat untuk membangun kembali tubuh dewaku. Pada saat ini, suara yang keras dan tanpa emosi terdengar di istana langit. Ia yang mulia. Supreme Sentian tidak berani ragu dan segera memerintahkan orang-orang untuk membunuh ribuan yang maha kuasa yang berada di atas panggung utama dan menggabungkan aura mereka ke dalam kabut darah. Saat darah dan ki di atas istana langit menjadi semakin kental, mulut ganas tiba-tiba muncul di kabut darah dan melepaskan kekuatan melahap yang kuat. Itu seperti lubang hitam yang bisa melahap langit dan bumi, melahap darah dan ki dengan gila-gilaan. Perlahan, lubang hitam itu menghilang, dan sosok merah tua muncul di kabut darah. Saat sosok ini muncul, tekanan mengerikan muncul di seluruh ruang, menyebabkan retakan muncul di langit. Yang Mulia Sen Huang Melihat sosok yang semakin jelas, Supreme Sentian dan yang lainnya berlutut di tanah dan membungku hormat. Bangunlah dan ikuti aku ke tanah Suci Kunlun. Dewa ini ingin melihat apakah Ye Wu Ji itu benar-benar punya nyali untuk melawan dewa ini. Aku ingin semua orang tahu bahwa alam semesta ini milik suku langitku. Sen Huang, yang tubuhnya sekuat gunung dewa dan mengenakan jubah dewa, memiliki sepasang mata dalam yang menelan dan memancarkan cahaya terang yang menerangi langit. Dao Will yang tak ada habisnya berevolusi di sekitar tubuhnya. Dia berjalan keluar dari kabut darah dan melihat ke arah Supreme Sentian dan yang lainnya yang sedang berlutut di tanah. Suaranya sekeras drum.